Naga leluhur tidak hanya disiksa sampai mati oleh Lord Tingkat Rendah, tapi dia juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia belum pernah disiksa seperti ini ketika dia menjadi tunggangan yang mulia surgawi. Namun, melihat penampilan Su Fang yang tenang dan tidak tergesa-gesa, leluhur Gregen tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan kali ini. Nada suaranya melembut, berhenti. Cepat berhenti. Aku bisa memberimu harta sebagai imbalan atas kebebasanku. Harta. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dengan lambayan tangannya, lempeng darah iblis leluhur, kereta keabadian, kereta kompas ilusi, dan harta lainnya semuanya melayang di depannya. Naga leluhur pada dasarnya rakus. Dia ingin mengambil harta apapun untuk dirinya sendiri. Harta apa yang belum dia lihat. Namun, ketika Gregen leluhur melihat Su Fang mengeluarkan begitu banyak harta sihir sekaligus, dan tidak ada kekurangan artefak ilahi penciptaan dan cermin ilahi asal yang terkenal, dia tercengang. Tidak peduli seberapa bagus harta karun naga leluhur, dapatkah itu dibandingkan dengan cermin suci asal. Terlebih lagi, itu adalah harta yang berharga. Harta apa yang bisa melampauinya. Dia harus terus menyiksa naga leluhur. Su Fang terus mengaktifkan cermin suci asal dan token binatang. Dia bahkan meningkatkan kekuatan mereka, menyebabkan naga leluhur jatuh ke dalam kondisi di mana dia tidak bisa hidup atau mati. Satu bulan lagi berlalu, organ dalam naga leluhur hampir dikeluarkan dari tubuhnya di bawah kekuatan pemurnian cermin suci asal. Roh primordialnya juga terluka parah. Dengan kekuatan naga leluhur, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan selama ribuan tahun. Masalahnya adalah dia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan roh primordial serta tubuh fisiknya telah berulang kali terluka parah. Bahkan dia tidak sanggup menanggungnya. Namun, kebanggaan dan semangat pantang menyerah dari naga dewa pertama di dunia membuat naga leluhur mengertakan gigi dan bertahan dengan getir. Loah tua ini sebenarnya sangat keras kepala. Su Fang juga sakit kepala. Sepertinya dia hanya bisa mengaktifkan bistoken dan langsung memusnahkan roh primordial naga leluhur. Setelah berpikir sejenak, Su Fang berhenti mengaktifkan bistoken dan origin holy mirror. Dia berteriak dengan dingin, Naga leluhur, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tidak membutuhkanmu untuk melayaniku selamanya. Kamu hanya perlu melayaniku selama 10 juta tahun. Setelah 10 juta tahun, aku tidak hanya akan membiarkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu, tapi aku juga akan memberimu bistoken. Apakah begitu? Leluhur Gregen, yang awalnya putus asa, tiba-tiba menjadi bersemangat. Segera setelah itu, dia mengejek dan mengejek, Manusia selalu licik. Bagaimana nenek moyang ini bisa mempercayai perkataanmu? Jika Anda tidak mengakuinya ketika saatnya tiba dan bistamertoken ada di tangan Anda, apa yang dapat dilakukan leluhur ini terhadap Anda? Jangan berbicara dengan leluhur ini tentang sumpah Dao Surgawi dan sejenisnya. Bahkan kehidupan dan kematian seorang Empyrean tidak diketahui. Bersumpah pada Dao Surgawi tidak ada gunanya. Su Fang dengan bangga berkata, Aku, Su Fang, bermula dari manusia fana dan berkultivasi hingga ke levelku saat ini, memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa tertinggi. Ini baru 300 ribu tahun lebih. 10 juta tahun kemudian, saya sudah lama melampaui alam semesta ini, dan kekuatan saya akan jauh melampaui kekuatan Anda. Saat itu, apa gunanya aku untukmu? Pengabdian 10 juta tahun sudah lebih dari cukup. Baru pada saat itulah leluhur Gregen dengan hati-hati menilai Su Fang. Dari aura Su Fang, dia menemukan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dia langsung kaget. Di mata leluhur Gregen, Lord tingkat rendah bukanlah apa-apa. Mereka hanyalah semut yang sedikit lebih besar yang bisa dimuntahkannya sampai mati dengan menguap. Namun, untuk berkultivasi ke level Lord tingkat rendah hanya dalam waktu 300 ribu tahun, dan memiliki kekuatan untuk melampaui Lord, atau bahkan Supreme biasa, adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh leluhur Gregen selama hidupnya. Nenek moyang ini telah salah menilaimu. Kamu memiliki keberuntungan yang menantang surga, dan kamu sudah setengah jalan menuju Transcendensi. Kamu hanya perlu mengembangkan tubuh fisik dan alam semesta batinmu ke tingkat yang melampaui penguasa tertinggi untuk dapat melampaui alam semesta ini. Luar biasa, kamu sungguh luar biasa. Untuk orang sepertimu, aku akan mempercayai mu sekali ini saja. Sudah diselesaikan. 10 juta tahun, dan aku tidak akan mengakui kesetiaanmu dan menjadi budakmu. Aku akan menjadi pelindung daomu. Pelindung. Sufang mencibir dalam hati. Gregen leluhur ini jelas-jelas dipaksa untuk menyerah, tapi dia masih keras kepala. Pelindung tetaplah pelindung. Namun, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki motif tersembunyi dalam 10 juta tahun ini, jangan salahkan saya, Sufang, karena tidak kenal ampun. Ketika saatnya tiba, akan ada tidak ada syarat untuk dinegosiasikan. Aku akan membunuhmu dengan Beast Token. Gregen leluhur berkata dengan tegas, Huff, leluhur ini adalah leluhur semua naga ilahi antara langit dan bumi. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Sufang menyingkirkan cermin suci asal dan token binatang. Gregen leluhur terbakar dengan energi naga, langsung menyapu semua kotoran dan kotoran di tubuhnya. Kemudian, dia berubah kembali ke wujud manusianya. Namun, dia tidak lagi terlihat megah seperti sebelumnya. Saat ini, auranya lemah, dan juga emasnya dipenuhi bekas luka bakar. Dia tampak menyedihkan. Sufang mengembalikan Gregen leluhur ke dunia batinnya. Gregen leluhur terkejut saat melihat kemunculan dunia batin Sufang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Sufang luar biasa, jauh melampaui ekspektasinya. Menyerah padanya sepertinya tidak terlalu memalukan. Suara mendesing gelombang. Sinar roh matahari Sufang muncul. Loah tua, berapa banyak kekuatan yang masih bisa kamu gunakan sekarang? Panggil aku Tuan Gregen leluhur. Jika kamu berani memanggilku Loah tua lagi, aku akan segera menjadi tanpa ampun. Koreksi Gregen leluhur. Sufang berkata, Baiklah, aku tidak akan memanggilmu Loah tua. Naga tua, seberapa kuat dirimu sekarang? Iya, Tuan Gregen leluhur. Gregen leluhur mengeluarkan raungan pelan, lalu menanggapi Sufang, tidak buruk jika hanya tersisa satu dari sepuluh level. Sufang merasa skeptis. Saat pertama kali kamu melarikan diri, kamu begitu agung. Mengapa kamu begitu lemah sekarang? Huff, awalnya aku memiliki setidaknya 30% kekuatanku yang tersisa. Baru saja, kamu menggunakan Beast Token dan Origin Secret Mirror untuk menghadapiku, menyebabkan roh primordial dan tubuh fisikku terluka parah. Terutama kerusakan pada primordialku spirit, yang menghabiskan 20% kekuatanku. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat kejam. Kemarahan leluhur Gregen belum meredah, dan dia menanggapinya dengan marah. Kemudian, Gregen leluhur berkata, saya dilahirkan dengan tubuh fisik yang kuat dan tubuh abadi. Sangat mudah untuk pulih, tetapi sangat sulit untuk memulihkan roh primordial saya. Tidak mungkin bagi saya untuk pulih dalam 10 juta tahun ini. Don jangan salahkan aku karena tidak membantumu ketika saatnya tiba. Gregen leluhur yang sangat licik ini sebenarnya bermaksud menggunakan ini sebagai alasan untuk menolak membantu Sufang. Pikiran Sufang bergerak, dan botol harta karun muncul di depannya. Setelah segel botol dilepas, aura dingin yang membuat roh primordial tiba-tiba bersinar dengan vitalitas melayang keluar dari botol. Itu, itu sebenarnya susu sum-sum jiwa. Ketika saya memasuki sembilan dunia bawah, saya mencari di seluruh dunia bawah, dan bahkan bertarung sengit dengan putra dewa surgawi. Saya hampir tidak berhasil mendapatkan tiga tetes. Bagaimana Anda, tuan dewa kecil, mendapatkan susu sum-sum jiwa? Gregen leluhur benar-benar kehilangan kesombongannya dan mengalami keterkejutan yang kuat. Kemudian, matanya menatap lurus ke botol harta karun itu. Cepat berikan padaku, selama roh primordial ku pulih, aku akan bisa menggunakan lebih dari setengah kekuatan ku. Huh, naga tua, jangan lupakan statusmu saat ini. Bukan tidak mungkin menghadiahimu dengan beberapa ramuan sum-sum jiwa. Namun, jika kamu masih belum memahami situasimu saat ini dan ingin mempermainkanku, kamu tidak hanya akan tidak bisa mendapat imbalan apapun, aku juga sama sekali tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Sufang berteriak dengan dominan, dan kemudian matanya yang tajam mengamati Gregen leluhur. Gregen leluhur merasa tidak nyaman dan berkata dengan marah, Wah, apa yang kamu coba lakukan? Sufang bermaksud mengambil darah dari Gregen leluhur. Itu adalah harta tertinggi untuk mengembangkan tubuh fisik yang sempurna. Namun, melihat penampilan Gregen leluhur yang putus asa, Sufang untuk sementara menolak gagasan itu. Dia akan menunggu sampai Gregen leluhur pulih sedikit. Setelah memberi Gregen leluhur tiga tetes susu sum-sum jiwa, roh yang mengambil botol harta karun itu dan pergi dengan rasa malu. Gregen leluhur mendengus, tiga tetes susu sum-sum jiwa, anak ini benar-benar murah hati. Namun, jika kamu ingin menjadikanku budakmu, ini masih jauh dari cukup. Sufang sangat gembira akhirnya bisa menaklukkan Gregen leluhur. Selanjutnya, selama dia bisa menyelamatkan Suwan Zen, perjalanan ke Istana Dewa Advent ini tidak akan sia-sia. Namun, Gregen leluhur itu licik. Jika dia ingin benar-benar tunduk, itu tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan yang kuat. Sufang tidak bermaksud untuk menyerahkannya sepenuhnya. Dia hanya perlu membiarkannya mengambil tindakan pada saat yang genting. Kekuatan Gregen leluhur saat ini tentu saja bukan sepersepuluh dari apa yang dikatakannya, namun sebaliknya, ia menahannya. Sufang terlalu malas untuk membeberkannya. Ketika tiba waktunya untuk melakukan bagiannya, jika dia malas dan tidak mau melakukan bagiannya, dia akan mengurusnya ketika saatnya tiba. Selanjutnya, Sufang tidak menunda lebih lama lagi dan langsung menuju ke tingkat kedua Istana Dewa Advent. Kiel 11 Setelah melintasi jarak yang sangat jauh dan melewati batasan dan zona kacau yang tak terhitung jumlahnya, Sufang tiba di luar tembok Istana Tingkat Kedua yang mengjulang tinggi dalam waktu sekitar tiga tahun. Berbeda dengan tembok Istana Terluar, tembok Istana Tingkat Kedua tidak memiliki batasan pertahanan apapun. Mereka hanya mengisolasi ruang. Sufang mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke dinding Istana, menyuntikkan kekuatan dan energi Dharma ke dalamnya. Dinding Istana yang kokoh segera berubah menjadi layar cahaya ilusi. Sufang melewatinya seolah-olah dia telah memasuki danau. Baru saja memasuki tingkat kedua, Sufang tidak punya waktu untuk mengamati interiornya. Bersenandung gelombang. Tiba-tiba, jimat rune di tubuhnya bergerak. Dia mengeluarkan jimat rune dan segera mendengar suara cemas Dewi Luo. Sufang, kamu di mana? Datang dan selamatkan aku. Tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Sufang terkejut. Dia tidak menyangka Dewi Luo berada dalam bahaya. Setelah memastikan lokasi Dewi Luo saat ini, Sufang segera menggunakan kemampuan tertinggi yang melampaui langit dan bumi. Dalam sekejap, dia melewati rintangan dan berteleportasi ke pinggiran Istana Bobrok. Di luar istana, ada penghalang api yang menyala. Seharusnya dibentuk oleh seorang ahli yang mengaktifkan harta Dharma. Kekuatan pertahanannya luar biasa. Pada saat ini, ada lima dewa yang dengan liar menyerang penghalang, menyebabkan penghalang yang dibentuk oleh api bergetar tak terkendali. Namun, mereka tidak dapat menembus penghalang tersebut dalam waktu singkat. Yang menyerang Istana adalah Yi Tianyang. Sisanya adalah ahli Overgod. Mereka menggunakan segel Dharma dan mengaktifkan harta Dharma mereka untuk menyerang penghalang api. Sosok Sufang muncul di dekat Yi Tianyang dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Setelah menggunakan teknik penyusutan kehidupan, dia segera merasakan bahwa Dewi Luo ada di istana. Terlepas dari auranya yang kacau, dia sepertinya tidak terluka. Eh, mereka bersama. Yang mengejutkan Sufang, ada dua aura lain di istana. Salah satu auranya berasal dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat atas. Dia jelas memiliki aura kehidupan klan Dewa Api Zhu. Dialah yang terus-menerus mengaktifkan harta Dharma cincin merah menyala untuk melepaskan penghalang luar biasa yang mencegah istana ditembus. Sedangkan aura lainnya sangat biasa. Itu adalah puncak kultifator kaisar yang saleh. Namun, orang ini ada hubungannya dengan Sufang. Dia adalah murid dalam nama yang diterima Sufang di dunia besar, Suyan. Dia tidak tahu apa yang terjadi hingga Dewi Luo bersama klan Dewa Api Zhu dan diserang oleh Yi Tianyang. Hati Sufang dipenuhi dengan keganasan. Yi Tianyang? Oh Yi Tianyang, aku menyelamatkan nyawamu ketika kita berada di kota kekaisaran Yuan Tianong saat itu karena kamu adalah penerus klan Dewa Matahari. Siapa yang tahu bahwa Anda akan begitu ceroboh memburu wanita saya? Jangan salahkan aku, Sufang, karena tidak kenal ampun. 2542 Apa yang telah terjadi? Sufang melihat bahwa penghalang itu aman untuk saat ini dan tidak terburu-buru menyerang. Dia menggunakan jiwa esensi tertingginya untuk mengaktifkan jimat rahasia, menyuntikan kekuatan Dharma dan jiwa esensi ke dalamnya saat dia bertanya pada Dewi Luo. Sufang, kamu di sini. Itu hebat. Suara gemetar Dewi Luo datang dari jimat rahasia. Dia jelas terkejut dan lega. Jadi, setelah Dewi Luo memasuki Istana Dewa Advent dari pinggiran, dia langsung memasuki Istana Dewa Advent tingkat kedua. Di tingkat kedua, Dewi Luo menyerap aura energi tingkat tinggi dari luar langit untuk diolah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan mayat seorang kultifator dan menemukan sebuah tanda di cincin penyimpanan mayat tersebut. Dengan menggunakan aura token, Dewi Luo menemukan alam mistik yang bobrok. Alam mistik ini sudah bobrok dan hanya reruntuhan yang tersisa. Namun, terdapat banyak pembatasan. Sepertinya itu adalah kebun tanaman herbal di Advent God Palace yang digunakan untuk menanam tanaman herbal. Meskipun kebun ramuan itu bobrok, pasti masih ada beberapa tumbuhan berharga yang tersisa di dalamnya. Selanjutnya, token tersebut adalah kunci untuk memasuki kebun herbal. Kebun herbal. Dragon leluhur berbicara dari dunia batinnya. Istana Dewa Advent yang kamu bicarakan sebenarnya adalah sebuah istana di gunung layak surgawi. Tingkat pertama digunakan untuk membelengguku sedangkan tingkat kedua memiliki kebun ramuan dan aula pemurnian harta karun. Meski kebun ramuannya bobrok, namun tanaman herbal yang ditanam di dalamnya cukup luar biasa. Nak, jangan lewatkan kesempatan ini. Su Fang sangat terkejut. Naga tua, kamu begitu familiar dengan istana Dewa Advent. Ceritakan secara detail tentang situasi di dalam istana Dewa Advent. Dragon leluhur mendengus. Huff, aku baru saja mendapat pukulan besar pada Yuan Kiku. Aku sedang tidak mood untuk bicara. Sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum dia bisa melatih leluhur Gregen agar patuh. Dewi Luo berencana memasuki kebun herbal untuk mencari harta karun, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Yi Tianyang. Dihadapkan pada godaan harta karun, Yi Tianyang tidak memiliki wanita di matanya. Dia tidak mempedulikan hal lain dan ingin merebut token Dewi Luo. Syukurlah, Yi Tianyang mengetahui identitas Dewi Luo dan tahu bahwa dia didukung oleh Su Fang dan Patriarch Luo. Dia tidak berani membunuh Dewi Luo dan hanya ingin merebut tokennya. Kalau tidak, Dewi Luo akan dibunuh olehnya. Dewi Luo telah melarikan diri jauh-jauh ke sini dan bertemu Zhu Yan dan gurunya. Zhu Yan mengenali identitas Dewi Luo dan mengetahui bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Su Fang, jadi dia memohon kepada tuannya untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya mereka menemui jalan buntu sampai sekarang. Pada saat ini, Yi Tianyang berteriak ke istana yang rusak, Dewi Luo, aku bersikap lunak padamu karena Patriarch Luo. Serahkan saja tokennya dan aku tidak akan mempersulitmu. Ada keheningan sesaat di dalam istana. Yi Tianyang berkata dengan suara yang dalam, karena kamu menolak menyerahkan token itu, maka jangan salahkan aku, Yi Tianyang, karena tidak sopan. Raungan marah Zhu Yan terdengar dari dalam istana, Yi Tianyang, penguasa tertinggi klanku dan gurumu, penguasa Zhenyang, sedang bekerja sama untuk mencari harta karun, tapi kau menyerang kami. Ketika penguasa tertinggi klanku mengetahuinya, dia tidak akan membiarkannya. Kamu pergi. Su Fang tercengang. Kaisar klan Dewa Api Zhu dan kaisar yang sejati bekerja sama untuk berburu harta karun. Harta karun itu pasti luar biasa. Yi Tianyang berkata dengan nada mendominasi, aku ingin tanda Dewi Luo. Klan Dewa Api Zhu mu telah ikut campur. Bahkan penguasa Zhu harus memberiku penjelasan. Zhu Yan berteriak, kamu berani mencuri harta tuanku. Apakah kamu tidak takut pada tuanku, Su Fang? Ekspresi Yi Tianyang langsung berubah. Kamu adalah murid Su Fang. Kapan Dewi Luo menjadi pendamping Dao Su Fang? Keempat ahli yang menyerang penghalang juga gemetar dan dengan cepat berhenti menyerang. Seorang tetua gemetar dan berkata kepada Yi Tianyang, Tuan Muda Tianyang, karena Su Fang terlibat, mari lupakan saja kali ini. Para ahli lainnya juga menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Di kebun ramuan itu, ada ramuan roh yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi. Terlebih lagi, ini adalah Istana Advent. Tidak ada yang akan tahu jika kita membunuh seseorang, seorang tetua dengan rambut putih dan wajah mudah mendengus. Matanya bersinar karena kekejaman. Penatua berambut putih ini adalah orang yang mencoba mencuri harta ajaib tutup kuali Su Fang di luar Istana Advent. Orang ini jelas adalah orang yang kejam. Dia sebenarnya berencana untuk membungkam semua orang. Mata Yi Tianyang berbinar. Setelah berpikir sejenak, dia berteriak ke Istana. Dewi Luo, karena kamu tidak bersedia menyerahkan token itu, jangan salahkan aku karena kejam. Jika ada kecelakaan, jangan salahkan aku. Segera setelah itu, Yi Tianyang mengeluarkan segel yang mengejutkan dan matahari yang menyilaukan muncul, menerangi lebih dari setengah tingkat kedua Istana Dewa Advent. Matahari menerpa pesona api di luar Istana. Gemuruh. Matahari ilahi mendarat di luar Istana, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pesona yang kuat itu bertahan sesaat dalam ledakan sebelum segera hancur, dan Istana yang sudah bobrok itu runtuh bersamanya. Dewi Luo, ini ada hubungannya dengan harta karun itu. Aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu. Yi Tianyang tertawa puas. Bersama empat ahli lainnya, dia menunjukkan kekuatannya dan hendak membunuh Dewi Luo, Zhu Yan, dan ahli dari klan Zhu. Kil 11. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari kehampaan. Kamu berani menyentuh wanitaku. Yi Tianyang, siapa yang memberimu nyali? Yi Tianyang tertegun seolah disambar petir. Empat ahli lainnya tidak mengerti. Mereka berteriak dengan marah, Dari mana asalmu? Kamu mendekati kematian. Su Fang keluar dari kehampaan dan menatap Yi Tianyang dengan dingin. Dulu di masa kekaisaran, aku menyelamatkan nyawamu, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apa menurutmu aku, Su Fang, tidak berani membunuhmu. Su Fang. Wajah keempat ahli itu langsung menjadi pucat dan tubuh mereka mulai bergetar. Melihat Su Fang muncul, Zhu Yan berteriak dengan semangat, Guru ada di sini. Istri guru telah diselamatkan. Wajah Dewi Luo memerah. Dia memarahi, jangan bicara omong kosong. Siapa istri majikanmu? Saya berasal dari sekte yang sama dengan Laut Api Abu. Saya tidak tahu bahwa Dewi Luo adalah rekan Dao Su Fang. Saya harap Anda dapat memaafkan saya kali ini demi Laut Api Abu. Salah satu tetua berambut putih memiliki tinggi seperti Lord Tingkat Atas. Dia mengaku berasal dari sekte yang sama dengan Ash Flameshi dan memohon pada Su Fang dengan rendah hati. Bagaimana kamu bisa melupakan Su Fang ketika kamu membunuh orang demi harta mereka? Niat membunuh Su Fang sangat kuat. Membelanjakan. Pedang pembunuh dewa melepaskan galaksi sinar pedang putih dan membelah sesepuh berambut putih itu menjadi dua. Pada saat itu, dragon leluhur berbicara di dunia batinnya. Bagaimana kamu bisa membunuh makanan enak seperti itu dengan cuma-cuma? Anda dapat memberikannya kepada saya untuk pulih. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, termasuk Yi Tianyang. Satu demi satu, mereka melarikan diri. Ledakan. Kekuatan ilahi dunia yin yang melonjak keluar dari tubuh Su Fang dan berubah menjadi alam semesta dalam sekejap, menyelimuti Yi Tianyang dan yang lainnya. Dunia yang diciptakan Su Fang dengan kekuatan ilahi dunia yin yang seperti alam semesta yang tingginya sama dengan alam. Bahkan yang mulia penguasa pun akan kesulitan untuk menghancurkannya, apalagi para penguasa ini. Yi Tianyang dibelenggu dan tidak bisa bergerak. Dia ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Su Fang, aku adalah penerus suku dewa matahari. Tuanku, Tuan yang sejati, juga adalah yang mulia penguasa tertinggi. Biarkan aku pergi kali ini dan aku tidak akan menyinggung perasaanmu lagi. Su Fang seperti perwujudan Dao Surgawi yang mengatur hidup dan mati segala sesuatu. Dia berkata dengan anggun, aku memberimu kesempatan di masa lalu, tapi kamu tidak menghargainya. Bukan hanya kamu, Tuanmu, Tuan yang sejati, bergabung dengan Kaisarki untuk menanganiku. Saya belum menyelesaikan masalah dengannya. Sekarang saya berada di Istana Advent, saya bisa menyelesaikan masalah dengannya. Gemuruh. Su Fang mencabut kekuatan ilahi dunia. Bersama Yi Tianyang dan yang lainnya, mereka semua tersedot ke alam semesta di dalam tubuhnya. Yi Tianyang dan yang lainnya masih berusaha melawan. Namun, di alam semesta di dalam tubuh Su Fang, mereka menghadapi Gregen Leluhur. Tidak ada ruang bagi mereka untuk berjuang. Gregen Leluhur, yang telah menunggu dengan tidak sabar, membuka mulutnya dan menyedot keempat pembudidaya langsung ke perutnya. Gregen Leluhur menepuk perutnya, terlalu lemah. Kau bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Nak, bantu aku menangkap lebih banyak lagi yang mulia penguasa. Apakah menurut Anda yang mulia penguasa adalah kubis di jalanan? Jangan lupa bahwa aku adalah tuanmu. Bagaimana bisa seorang tuan bekerja untuk seorang budak? Su Fang menegur dan mengabaikan loah tua itu. Su Fang datang ke reruntuhan Istana. Dewey Lu berkata, kamu telah menyelamatkanku lagi. Su Fang tersenyum dan mengangguk. Tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Salam, Tuan. Zhu Yan berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Jika bukan karena Su Fang, Zhu Yan masih berada di medan perang kuno dewa dan iblis di dunia luar. Dia mungkin sudah mati dalam pergolakan itu. Bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia miliki sekarang? Juga karena Su Fang, Zhu Yan sangat dihargai oleh klan Dewa Api Zhu. Bahkan yang mulia penguasa klan Dewa Api Zhu akan menanyakan pertanyaan kepadanya dari waktu ke waktu. Mereka bahkan menunjuk salah satu ahli klan untuk menjadi tuannya. Bagaimana mungkin Zhu Yan tidak bersyukur atas kebaikan yang begitu besar? Su Fang memandang Zhu Yan. Kamu sangat hebat. Tidak sia-sia bagiku mengajarimu metode kultivasi dan kekuatan ilahi di dunia luar dan membawamu ke dunia segudang. Zhu Yan berkata, guru memperlakukan saya seperti orang tua. Zhu Yan tidak akan pernah melupakan hal itu. Sekarang istri guru dalam bahaya, jika saya tidak melangkah maju, bukankah saya lebih buruk dari binatang? Dewi Luo ingin menjelaskan, tapi dia menyerah setelah memikirkannya. Lagipula tidak ada yang akan mempercayainya. Su Fang kemudian bertanya, bagaimana kabar ibumu? Brahma Monarch membawa sekte penyeberangan surga dari dunia luar ke dunia segudang. Ibu Zhu Yan, nyonya Zhu, secara alami mengikutinya ke dunia segudang dan dibawa ke klan Dewa Api Zhu oleh Zhu Yan. Zhu Yan menjawab, ibu telah menjadi dewa sejati dengan bantuan klan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga sangat merindukan guru. Dewi Luo memandang Su Fang dengan heran. Tatapannya agak aneh. Dia lalu bertanya dengan lemah, Zhu Yan, ibumu pasti secantik bunga, kan? Zhu Yan menjawab dengan jujur, Istri guru, ibu saya juga merupakan wanita tercantuk nomor satu di medan perang kuno dewa dan iblis di dunia luar. Batuk, batuk, batuk. Su Fang menyadari bahwa kata-kata Zhu Yan dapat dengan mudah disalahpahami. Dia terbatuk-batuk dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya tentang budidaya Zhu Yan. Su Fang kemudian memadatkan benih energi dengan kekuatan sembilan matahari dan memberikannya kepada Zhu Yan untuk dibudidayakan. Dengan benih energi ini, Zhu Yan tidak akan mengalami masalah dalam berkultivasi hingga ke alam hirarki puncak. Dia kemudian memberi Zhu Yan artefak yang dikaitkan dengan api. Kualitasnya berada pada level artefak surgawi setengah penciptaan. Pada saat yang sama, dia juga memberi Zhu Yan 10.000 pilsen penciptaan. Zhu Yan terkejut dan senang. Dia bersujud pada Su Fang lagi dan lagi. Tuan Zhu Yan akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu Su Fang. Bisa bertemu dengan sosok legendaris membuatnya sangat bersemangat. Su Fang memberinya artefak ilahi setengah penciptaan, 10.000 pilsen penciptaan, dan 3 pilsen respon surga. Jika dia tidak membantu kali ini, Dewi Luo akan berada dalam bahaya. Sumber daya ini tidak berarti apa-apa bagi Su Fang, tetapi bagi orang ini, sumber daya tersebut cukup murah hati. Itu dianggap sebagai hadiahnya. 2543 Ternyata Kaisar yang sejati tidak hanya mengundang Raja Brahma, tetapi juga Kaisar Zhu dari Klan Dewa Api Zhu dan Kaisar terhormat lainnya. Bahkan harta karun surgawi, yang diambil oleh Kaisar Sajadao, telah bergabung untuk mendapatkan harta berharga dari Istana Advent Ilahi. Adapun harta berharga apa itu dan bagaimana Kaisar yang sejati mengetahui ada harta karun di Istana Advent Ilahi, Zhu Yan dan gurunya tidak mengetahuinya. Su Fang juga tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, selain harta karun yang melampaui artefak ilahi yang ditakdirkan, dia tidak tertarik pada hal lain. Zhu Yan mengikuti para ahli dari Klan Zhu ke Istana Advent Ilahi karena dua alasan. Salah satunya adalah berlatih bersama gurunya, dan yang lainnya adalah menemukan keajaiban dari Klan Dewa Api Zhu, Zhu Feng Tian, yang telah meninggal di Istana Advent Ilahi. Kemampuan ilahi tipe api tertinggi, ilusori Fire Cloud, diciptakan oleh Zhu Feng Tian sendiri. Zhu Wanzen mendapatkannya dan kemudian meneruskannya kepada Su Fang. Su Fang menyemangati Zhu Yan dan memintanya untuk menyampaikan salamnya kepada Nyonya Zhu. Deli Luo memandang Su Fang dengan ekspresi aneh. Kemudian, Su Fang dan Dewi Luo langsung pergi ke kebun tanaman obat. Bahkan Gregen leluhur mengatakan bahwa ada tumbuhan spiritual yang luar biasa di kebun tumbuhan. Su Fang tentu saja tidak akan melewatkannya. Tentu saja, ini adalah kekayaan Dewi Luo, dan dia tidak akan menginginkannya. Tingkat kedua dari Advent Divine Palace jauh lebih kecil dari tingkat pertama. Namun, suasananya bahkan lebih sunyi-senyap. Awan kuning yang terkondensasi dari energi dari luar langit melayang kemana-mana. Aura energi tingkat tinggi memenuhi setiap sudut ruang, menyebabkan semua kehidupan di ruang tersebut mati. Pegunungan itu gundul, dan sebagian besar bangunan telah runtuh. Di mana-mana dipenuhi dengan aura hening yang sunyi dan mematikan. Su Fang dan Dewi Luo sama-sama dapat menyerap energi tingkat tinggi dari luar angkasa, dan efek dari kultivasi mereka jauh melebihi efek dunia luar. Namun, itu hanya sebagai perbandingan. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka mengembangkan dunia dan alam semesta mereka sendiri. Jumlah energi yang dibutuhkan sangat besar. Dengan bantuan energi tingkat tinggi di sini, mereka membutuhkan puluhan ribu atau bahkan jutaan tahun untuk naik satu tingkat. Setelah melewati area yang sangat panjang yang diselimuti awan kuning, mereka terus-menerus melewati awan kuning dan kabut. Kemudian, mereka terbang melintasi banyak gunung besar dan akhirnya sampai di sebuah lembah. Itu di sini. Dewi Luo melihat ke dalam lembah saat matanya berkedip karena kegembiraan dan antisipasi. Lembah ini sangat luas, namun kekuatan yang sangat dahsyat telah membelah pegunungan di kedua sisinya, hanya menyisakan sebuah lembah yang berukuran kurang dari 50 km. Separuh lainnya adalah keretakan spasial. Lembah itu diselimuti awan putih. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan dapat melihat bahwa apa yang disebut awan sebenarnya adalah formasi kuat yang dibentuk oleh jalinan segel. Tidak hanya susunannya yang luas, tetapi juga memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Sufang memperkirakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk melewati barisan tanpa menggunakan kemampuannya untuk melampaui langit dan bumi. Terlebih lagi, tidak ada gunanya memasuki lembah. Tidak ada yang tahu apakah ada batasan yang lebih kuat di dalam formasi. Kebun tanaman milik yang mulia surgawi bukanlah kebun sayur biasa. Pembatasan apapun di dalam bisa membunuh yang mulia surgawi. Tidak mengherankan jika Dewi Luo tidak berani menerobos masuk meskipun dia memiliki harta karun keberuntungan, pelangi emas matahari yang menusuk. Sebaliknya, dia harus bergantung pada token. Medali ini akan mengeluarkan aura pelindung saat diaktifkan, tapi itu hanya mencakup area seluas 3 meter, hampir tidak cukup untuk kita berdua masuk bersama. Jangan tinggalkan jangkauan aura pelindung. Dewi Luo memperingatkan Su Fang dengan hati-hati lagi sebelum mengaktifkan medalinya. Medali emas seukuran telapak tangan segera melayang di atas kepala Dewi Luo dan bersinar dengan cahaya ilahi kemasan yang redup. Itu mengembun menjadi lingkaran cahaya berdiameter 3 meter dan melepaskan aura pelindung yang menyelimuti Su Fang dan Dewi Luo. Su Fang dan Dewi Luo terbang ke lembah berdampingan. Saat awan menyentuh aura dewa yang dikeluarkan oleh medali tersebut, hal itu segera menyebabkan lingkungan sekitar runtuh. Arrai juga secara otomatis terpisah, menciptakan jalur. Melihat medali itu memang berguna, Su Fang menghela nafas lega. Namun, dia tidak berani gegabuh. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di dalam lembah? Dia mengedarkan kekuatan sembilan yang ditubuhnya, siap menyerang kapan saja. Dewi Luo terbang di sampingnya. Merasakan aura yang yang murni, dia tidak bisa menahan nafas dengan cepat. Wajahnya yang tanpa cacat memerah, dan dia hampir tersesat dalam aura yang tidak bisa ditolak oleh wanita manapun. Setelah terbang selama lima menit, mereka berdua sampai di dalam lembah. Baru pada saat itulah Dewi Luo menyingkirkan medali itu. Dia menoleh. Bagian dalam lembah itu lebarnya lima puluh mil, dan pemandangannya tidak terhalang. Yang mengecewakan Su Fang dan Dewi Luo adalah lembah itu memang merupakan kebun tanaman obat. Namun, yang mereka lihat hanyalah tumbuhan roh yang layu dan pohon dewa. Itu adalah pemandangan yang bobrok dan sunyi. Tidak ada satupun ramuan roh yang hidup. Ini memang kebun ramuan, tetapi roh kita lah dimakan oleh aura energi tingkat tinggi dari luar angkasa. Bahkan seluruh kehidupan telah dilahap. Bagaimana bisa ada tumbuhan roh yang menunggu mereka? Mari kita lihat lagi. Su Fang masih belum mau menyerah. Dia pergi jauh ke kebun tanaman bersama Dewi Luo, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Ketika mereka sampai di sebuah rumah batu yang runtuh, mereka berdua akhirnya menemukan sesuatu. Rumah batu ini jelas diciptakan oleh praktisi kuat yang menjaga kebun herbal di masa lalu. Itu telah runtuh karena korosi energi tingkat tinggi. Di dalam reruntuhan, ada dua jubah daois emas dengan prasasti Dewa Gunung Surgawi di atasnya. Mereka mungkin tertinggal setelah praktisi kuat yang menjaga kebun herbal meninggal dan jenazahnya dimakan oleh energi tingkat tinggi. Dari jubah daois, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah pria dan wanita. Mereka bahkan mungkin adalah sepasang sahabat dao. Ada dua cincin penyimpanan pada jubah daois, tetapi perhatian Su Fang dan Dewi Luo tidak tertuju pada cincin penyimpanan. Sebaliknya, mereka menatap tanaman yang tumbuh dari reruntuhan dengan penuh perhatian. Tanaman ini seharusnya menjadi satu-satunya kehidupan di kebun herbal. Itu memancarkan aura kehidupan yang agung dan aura esensi elemen kayu. Terlebih lagi, aura ini melampaui alam. Itu adalah aura energi tingkat tinggi. Tanaman itu tampak sangat aneh. Bentuknya seperti batang berdaging hijau yang setebal wastafel. Jika dilihat lebih dekat, batang hijau ini tampak seperti terbentuk dari sepasang pria dan wanita yang saling berpelukan. Itu sangat hidup, seolah-olah mereka berdua sedang berpelukan dan melakukan hubungan intim. Itu membuat Dewi Luo tersipu malu. Ada bunga seukuran mangkuk di atasnya. Warnanya merah dan putih, sangat indah dan memiliki aroma yang menyengat. Hal jahat apa ini? Dewi Luo membuang muka dan berkata dengan wajah memerah. Su Fang juga sangat terkejut. Dia belum pernah melihat tanaman aneh seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk membiarkan Raja Pelangi Emas melihat tanaman itu. Dia tidak menyangka Raja Pelangi Emas yang berpengetahuan juga akan kebingungan. Eh, kebun ramuan yang ditinggalkan ini sebenarnya dapat menumbuhkan benda spiritual surga dan bumi. Sungguh harta karun, sungguh harta karun. Gregen leluhur tiba-tiba berbicara dari dunia batinnya. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah melihat segala sesuatu di luar bahkan jika dia berada di dunia batin Su Fang. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada leluhur Gregen. Naga tua, kamu tahu hal aneh ini. Gregen leluhur tampak sangat bersemangat. Saya mengetahuinya, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Di masa lalu, ketika saya menjelajahi dunia luar bersama yang mulia surgawi, saya mendengar seorang ahli dunia luar menyebutkannya sekali. Saya awalnya mengira bahwa benda ini hanya ada dalam legenda. Saya tidak menyangka akan muncul di sini. Keberuntungan? Ini benar-benar keberuntungan. Bahkan leluhur Gregen mengatakan itu adalah harta karun. Tentu saja, itu bukanlah barang biasa. Su Fang segera bertanya, benda spiritual apa ini? Aneh sekali. Bunga harmonis yin yang. Bunga harmonis yin yang. Benda macam apa ini? Gregen leluhur dengan sabar menjelaskan kepada Su Fang. Saat itu, saya tidak tahu mengapa yang mulia surgawi menjadi gila. Mereka dengan paksa memisahkan istana ini dari gunung yang mulia surgawi dan membiarkannya berkeliaran di berbagai dunia. Karena dampak dari kekuatan yang mulia surgawi, semua ahli di istana jatuh. Hanya Gregen leluhur ini, yang disegel dan memiliki kekuatan tertinggi, yang mampu melarikan diri. Tria dan wanita yang menjaga kebun ramuan untuk yang mulia surgawi sama-sama memiliki kekuatan yang mulia surgawi. Meskipun mereka agak luar biasa, mereka tetap tidak dapat lolos dari kematian. Keduanya adalah sahabat dauis ketika mereka masih hidup. Aura kehidupan, energi, dan yin dan yang di dunia batin mereka saling menarik satu sama lain. Selain itu, mereka menyerap energi tingkat tinggi dari dunia luar dan mengalami mutasi. Hasilnya, mereka membentuk tangkai bunga harmonis yin yang yang jarang terlihat di dunia luar. Tidaklah aneh bagi para kultifator untuk berubah menjadi benda spiritual setelah kematian. Misalnya, bunga keabadian di dunia luar dibentuk oleh dewa setelah mereka jatuh dan menyerap energi langit dan bumi. Namun, bunga harmonis yin yang ini memang aneh. Tidak hanya membutuhkan mayat sepasang rekan dauis untuk terbentuk, tetapi juga perlu menyerap energi tingkat tinggi dari dunia luar. Apalagi penampilannya memang aneh. Karena dibentuk oleh mayat dua yang mulia surgawi tertinggi yang menyerap energi tingkat tinggi, tangkai bunga harmonis yin yang ini harus sebanding dengan benda spiritual dari dunia luar, melampaui benda spiritual ciptaan yang lahir di dunia ini. Melihat bunga harmonis yin yang, mata Su Fang menjadi panas terik. Rupanya Dewi Luo salah paham. Dia tersipu dan berkata, Su Fang, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Orang macam apa aku ini? Su Fang tercengang. Kemudian, dia melihat bunga harmonis yin yang yang tampak seperti persetubuhan pria dan wanita. Dia tercerahkan dan tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya pada leluhur Gregen, naga tua, apa gunanya bunga harmonis yin yang ini? Seperti benda spiritual lainnya, apakah bisa ditelan langsung? Gregen leluhur menjawab, untungnya, Gregen leluhur ini pernah mendengarnya sebelumnya. Kalau tidak, jika aku dengan ceroboh menelan bunga harmonis yin yang, aku pasti akan mati. Mengapa? Hanya setelah bunga harmonis yin yang matang dan menghasilkan buah barulah seseorang dapat mengkonsumsi buah tersebut untuk dibudidayakan. Dikatakan bahwa hal ini dapat memungkinkan tubuh dewa seorang kultifator dan yin dan yang dunia menyatu, dengan cepat meningkatkan ranah kultifasi seseorang. Namun, setelah mengkonsumsi buah bunga harmonis yin yang, seseorang harus mengolah yin dan yang agar efektif. Kalau tidak, itu akan merugikan. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan antara yin dan yang, dan seseorang akan menjadi monster yang bukan laki-laki atau perempuan. Ketika Sufang memikirkan yin buji yang bukan laki-laki atau perempuan, rasa dingin merambat di punggungnya. Jika dia benar-benar menjadi monster seperti itu, Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik memikirkannya. Melirik Dewi Luo, tatapan aneh melintas di mata Sufang. Ternyata yin buji berencana mengolah yin dan yang bersama Dewi Luo untuk mengkonsumsi bunga harmonis yin yang. Itu akan sangat bermanfaat bagi keduanya. Mungkin dia bisa menerobos ke tingkat penguasa tingkat menengah dengan bantuan bunga harmonis yin yang. Dewi Luo mungkin juga bisa naik ke level penguasa. Dewi Luo mengira Sufang memiliki pikiran kotor setelah melihat bunga harmonis yin yang. Dia menatap Sufang dengan tajam. Wajahnya sangat merah hingga tampak seperti darah akan merembes keluar. Namun, ada pesona genit dalam dirinya yang membuat detak jantung Sufang semakin cepat. Embusan energi yang meledak di dalam dirinya. Untungnya, dia tidak mengalami mimisan. Kalau tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, leluhur Gregen segera menuangkan seember air dingin ke Sufang. Nak, jangan terlalu cepat senang. Bunga harmonis yin yang ini membutuhkan setidaknya seratus ribu tahun untuk berbuah. Kamu tidak mungkin menunggu di sini selama seratus ribu tahun, kan? Sufang segera tersadar dari lamunannya. Tunggu seratus ribu tahun. Tentu saja itu tidak mungkin. Setelah seratus ribu tahun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bagaimana mungkin dia bisa menunggu di sini bersama Dewi Luo hingga bunga harmonis yin yang berbuah? Dia merenung sejenak. 2.544 Naga leluhur bertanya dengan heran, Nak, jangan bilang kamu punya cara untuk mempercepat pematangan bunga penggabungan yin yang ini. Kemudian, dia mulai menceramahi Sufang, ada banyak cara untuk mempercepat pematangan benda-benda spiritual di alam semesta, tetapi bunga penggabungan yin yang ini bukanlah benda spiritual biasa. Bunga ini mengandung esensi energi dari luar angkasa. Kecuali Anda menggunakan air spiritual dari luar angkasa untuk mempercepat pematangannya, mustahil membuatnya menghasilkan buah secepat itu. Apakah menurut Anda bunga penggabungan yin yang ini adalah sejenis rumput atau pohon liar yang dapat dimatangkan dengan air spiritual? Sufang terkekeh dan menjawab, Naga tua, meskipun saya tidak memiliki air spiritual dari luar angkasa, saya memiliki harta karun tertinggi yang dapat mengendalikan waktu. Betapapun luar biasa bunga penggabungan yin yang ini, ia tumbuh di alam semesta ini, jadi harus mematuhi hukum waktu di sini bukan? Naga leluhur langsung bereaksi, kereta tanpa batas. Bagaimana nenek moyang ini bisa melupakan harta karun tertinggi ini? Dengan mengaktifkan Infinity Chariot dan mempercepat aliran waktu, cara ini memang bisa mempercepat pematangan bunga penggabungan yin yang. Saya khawatir dengan kultivasi Anda saat ini, Anda tidak akan dapat mengaktifkan sebagian besar kekuatan kereta keabadian, sehingga efek pada bunga penggabungan yin yang terbatas. Naga tua, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kereta Infinity adalah harta waktu paling kuat di alam semesta ini, sebuah artefak ciptaan. Ia memiliki kekuatan tertinggi untuk menghentikan waktu, mempercepat waktu, dan membalikkan waktu. Dengan kekuatan Sufang saat ini, mengaktifkan kereta keabadian dan meningkatkan aliran waktu pada bunga penggabungan yin yang sudah cukup untuk memungkinkannya melewati seratus ribu tahun dengan cepat dan mempercepat pematangannya. Kemudian, Sufang mengeluarkan kereta tak terhingga dan meletus dengan kekuatan percepatan waktu, menyelimuti bunga penggabungan yin yang. Dalam jangkauan kekuatan Infinity Chariot, waktu dipercepat dengan kecepatan yang mencengangkan, puluhan ribu kali lebih cepat daripada aliran waktu di dunia nyata. Di bawah kekuatan waktu yang begitu menakjubkan, bunga penggabungan yin yang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Runtuhan dan material di sekitarnya juga membusuk dengan cepat. Siapa-siapa-siapa? Hari-hari berlalu di dunia luar. Bunga penggabungan yin yang dalam kekuatan kereta keabadian berubah dengan cepat. Dari keadaan mekarnya dengan cepat menghasilkan buah berwarna merah putih. Awalnya hanya seukuran buah kenari, namun seiring berjalannya waktu, ia dengan cepat tumbuh hingga seukuran kepalan tangan. Buahnya berwarna putih dengan sedikit warna merah, memancarkan wangi yang menggoda, aura kehidupan yang agung dan transcendent, serta sari kayu bermutu tinggi dari luar angkasa. Batang bunga penggabungan yin yang dengan cepat layu. Kekuatan kereta Infinity. Tamparan. Buahnya jatuh. Kekuatan bunga amasi yin yang. Su Fang menyekak ringat di dahinya. Dia kemudian menyingkirkan kereta keabadian dan menyapu kombinasi yin yang dan realitas Hua Guo ke tangannya dengan kekuatan ilahi. T. Fanganga tanpa batas. Bunga imajinasi naga dan yu. Tot Infinity Fang. Naga ke bunga ke T. T. S. Gregen leluhur terkejut. Dia memuji Su Fangda dan mendesak Su Fang. Su Fang tiba-tiba bertanya, Naga tua, apakah bunga dan buah penggabungan yin yang benar-benar seperti yang kamu katakan? Setelah melahapnya, budidaya seseorang akan meningkat pesat. Su Fang tidak terlalu yakin tentang Gregen leluhur. Kata-katanya membuat Su Fang agak ragu. Gregen leluhur mendengus. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Terserah Anda untuk percaya atau tidak? Momo ngomong, Saya ingatkan Anda bahwa setelah bunga penggabungan yin yang matang, Anda harus segera melahapnya. Jika tidak, energi tingkat tinggi dari luar angkasa akan segera hilang dan menjadi tidak berguna. Aku akan mempercayaimu kali ini. Su Fang agak ragu. Namun, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk memastikannya. Dia hanya bisa mempercayai leluhur Gregen kali ini. Selain itu, dengan bistaming tablet di tangan, Su Fang tidak takut dengan tipuan leluhur Gregen. Su Fang memberitahu Dewi Luo tentang efek buah bunga penggabungan yin yang, serta metode melahap buah dan mengolahnya. Bunga penggabungan yin yang. Dewi Luo tidak menolaknya. Bunga penggabungan yin yang bukanlah hubungan seksual antara pria dan wanita. Itu adalah perpaduan esensi ilahi dan jiwa esensi. Itu sangat umum di banyak sekali dunia. Namun, para pembudidaya yang membudidayakan bunga penggabungan yin yang biasanya adalah sahabat Dao. Meskipun ingatan Dewi Luo dan hubungan karmanya dengan Su Fang telah dihapuskan oleh leluhur Luo, masih ada sisa-sisa samar perasaan masa lalunya di dalam hatinya. Selain itu, Su Fang telah menyelamatkannya berkali-kali. Dia tidak menolak bunga penggabungan yin yang dengan Su Fang. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Segera, keduanya duduk saling berhadapan. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk melayangkan buah bunga penggabungan yin yang di antara mereka berdua. Mari kita lepaskan kekuatan kita pada saat yang sama untuk memadukan bunga dan buah penggabungan yin yang. Kemudian, kita akan menggunakan kekuatan kita untuk mengolah bunga penggabungan yin yang. Su Fang mengirimkan suaranya kepada Dewi Luo. Dewi Luo mengangguk setuju. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan sembilan yang. Pada saat yang sama, dia menyerap udara dingin dari cermin suci kekacauan primordial untuk membentuk kekuatan yin dan yang. Kemudian, dia memisahkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatan yin dan yang. Di saat yang sama, Dewi Luo juga menggunakan kekuatan. Bersama dengan kekuatan yin dan yang Su Fang, mereka menyelimuti bunga dan buah penggabungan yin yang. Kekuatan mereka menyatu dan kemudian mulai menyatu dengan buah bunga penggabungan yin yang. Mendesis. Di bawah perpaduan kekuatan mereka, buah itu dengan cepat meleles seperti es, berubah menjadi kabut merah dan putih yang menyatu dengan kekuatan mereka. Itu membentuk pusaran kabut yang berputar di sekitar buah. Selanjutnya, Su Fang menyerap aura yang menyatu dengan kekuatan Dewi Luo dan sari buah ke dalam tubuhnya. Setelah melewati meridian pohon dunia dan yang, dia mengambil sejumlah besar kekuatan dunia yin dan yang serta kekuatan sembilan yang. Kekuatan itu menyapu daging, darah, tulang, dan meridian Su Fang. Itu beredar di tubuhnya sebelum dikirim keluar dari tubuhnya dan masuk ke pusaran di sekitar buah. Dewi Luo menggunakan metode yang sama untuk mengedarkan kekuatannya. Hasilnya, sebuah siklus terbentuk. Keduanya memasuki kondisi kultivasi ganda yin dan yang. Gregen leluhur, yang berada di dalam tubuh Su Fang, menatap pemandangan di luar tanpa berkedip. Matanya yang dalam dipenuhi dengan kebanggaan dan kekejaman. Huh, kamu hanyalah lord tingkat rendah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikanku hanya dengan Beast Token? Saya hanya perlu menggunakan sedikit trik untuk membuat Anda jatuh ke dalam perangkap. Tunggu sampai aku mendapatkan Beast Token. Ternyata. Gregen leluhur terus menghasut Su Fang untuk menggunakan buah bunga penggabungan yin yang untuk mengolah yin dan yang bersama Dewi Luo. Dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia telah memasang jebakan besar untuk Su Fang dan kemudian mencoba mengambil token binatang itu dari tubuh Su Fang. Su Fang dan Dewi Luo tenggelam dalam kultivasi ganda yin dan yang. Setelah tiga bulan, mereka akhirnya menyatukan semua buahnya. Energi dalam buah bunga penggabungan yin yang tidak terbatas. Terlebih lagi, itu adalah aura kehidupan tingkat tinggi dan esensi unsur kayu yang melampaui alam semesta ini. Setelah dilahap oleh Su Fang dan Dewi Luo, energi mengejutkan segera melonjak di tubuh mereka. Keduanya segera menghentikan budidaya ganda yin dan yang. Su Fang buru-buru berkata, cepat gabungkan energiku dengan energi tingkat tinggi dalam buah bunga penggabungan yin yang. Cobalah yang terbaik untuk menerobos menjadi dewa, dan aku akan menerobos menjadi dewa tingkat menengah. Oke. Setelah mengakhiri kultivasi ganda yin dan yang dengan Su Fang, Dewi Luo entah kenapa merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Su Fang mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan dan mulai menyerap energi dewa luo. Itu terutama energi tingkat tinggi yang terkandung dalam bunga penggabungan yin yang. Kemudian, ia melonjak ke pohon dunia melalui meridian yang, membentuk siklus peredaran darah di tubuhnya. Tiba-tiba, saat Su Fang sedang berkultivasi, energi ane tiba-tiba meletus di istana daol langit dan bumi. Itu membangkitkan energi yang dan energi yin dan yang di tubuhnya, menyebabkannya melonjak tak terkendali di tubuhnya. Pada saat yang sama, keinginan naluriah muncul dari dalam tubuhnya, menyebabkan gelombang energi yang meledak di tubuhnya. Kehendak Su Fang dan hati Tao langsung dibutakan. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu melepaskan hasrat gila di hatinya. Bam! Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya menjadi merah padam, dan napasnya menjadi cepat. Pada saat ini, Su Fang tampak seperti binatang buas yang naluri primitifnya telah tersulut. Dewi Luo tidak jauh lebih baik. Lapisan kemerahan menyebar dari leher ke seluruh tubuhnya. Kulitnya yang seputih salju telah berubah menjadi merah padam, dan dia tampak seperti kuncup bunga yang sangat indah yang sedang mekar. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya menyala karena hasrat gila saat dia menatap Su Fang. Di antara mereka berdua, tidak ada rasa khawatir seperti antara pria dan wanita. Saat ini, rasanya seperti kayu kering bertemu dengan api yang berkobar. Saat mereka berkumpul, percikan api langsung menyala. Di kebun herbal yang terbengkala ini, napas cepat mereka terus bergema. Energi, aura, dan bahkan roh primordial mereka secara bersamaan menyatu dengan Yin dan Yang. Selain itu, ketika mereka menyatu, mereka terus-menerus menyatu dengan energi buah bunga penggabungan Yin-Yang, menyebabkan tubuh fisik, kekuatan hidup, kekuatan sihir, dan dunia batin mereka tanpa sadar mengalami metamorfosis. Saat ini, keduanya melupakan segalanya. Mereka lupa semua aturan dan batasannya. Mereka benar-benar menjadi gila. Dalam keadaan kesurupan, keduanya seolah kembali ke masa ketika ingatan dan takdir mereka belum terhapus. Mereka telah kembali ke dunia ilusi cermin pembunuh hati kekecewaan. Huh, nak, kamu terlalu bodoh. Bunga penggabungan Yin-Yang tidak hanya mengandung energi tingkat tinggi yang kuat, tetapi juga mengandung kekuatan untuk memadukan Yin dan Yang pria dan wanita. Belum lagi kamu, bahkan Transcendent pun akan melakukannya. Merasa sulit mengendalikan kekuatan ini setelah melahap buah bunga penggabungan Yin-Yang. Aku akan membiarkanmu menikmati kebahagiaan dunia fana terlebih dahulu. Saat aku menemukan token penjinak binatang, itu akan menjadi saat kematianmu. Di dunia batin Sufang, Gregen leluhur sangat bangga. Gambar naga emas yang hidup muncul dari pupil matanya. Dalam sekejap, ia meninggalkan alam semesta dunia batin Sufang dan memasuki tubuh fisik Sufang. Setelah pencarian yang sia-sia, gambar naga emas memasuki bukaan ilahi Sufang lagi. Samudera kekuatan sihir Sufang yang luas saat ini sedang hening. Dewa yang duduk bersila di atas lautan kekuatan sihir. Seolah-olah dia sedang mabuk, seluruh tubuhnya memerah dan dia tampak linglung. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu nanti. Gambar naga emas tersenyum dingin. Tanpa mengganggu dewa yang Sufang, ia terbang ke bagian terdalam dari bukaan ilahi. Seperti yang diharapkan. Di bagian terdalam dari bukaan ilahi, sebuah token kayu hitam melayang di sana. Itu adalah token penjinak binatang. Mengambang bersama dengan bistamer token adalah piring bundar hitam. Itu adalah lempeng darah iblis leluhur Sufang. Selama saya mendapatkan bistamer token, di alam semesta ini, siapa yang bisa menahan saya? Pada saat itu, saya akan mendominasi alam semesta ini, sama seperti Tuhan Pencipta Surgawi. Aku akan mendominasi seluruh dunia dan semua makhluk hidup. Aku akan membuat langit dan bumi tunduk padaku. 2.545 Sufang berada dalam kondisi fusi tubuh yang hirup pikuk. Siapa sangka bahaya fatal akan menimpa dirinya? Beast token, beast token, kamu akhirnya mendapatkannya. Roh primordial naga leluhur menyeringai dan meraih token binatang itu. Namun, pada saat ini, cahaya iblis gelap meledak dari lempeng darah iblis leluhur dan menyelimuti roh primordial naga leluhur. Boom-boom-boom. Naga leluhur merasa seolah-olah dia telah jatuh ke lautan luas. Di bawah pengaruh ombak yang menakutkan, roh primordialnya seperti daun yang terbawa ombak dan langsung terkoyak. Ternyata itu adalah roh primordial kedua Sufang yang bersemayam di lempeng darah iblis leluhur. Kesadaran roh primordial Sufang dipengaruhi oleh kombinasi yin yang dan buah bunga dan sepenuhnya dikendalikan oleh nalurinya. Namun, roh primordial kedua tidak terpengaruh. Meskipun roh primordial kedua berasal dari tubuh aslinya, ia adalah tubuh roh primordial yang independen. Kecuali jika itu adalah kemampuan ilahi yang terhubung dengan nasib Sufang, roh primordial kedua akan tetap ada sendiri bahkan jika tubuh aslinya jatuh. Naga leluhur mengira Sufang dikendalikan oleh nafsu dan mengambil kesempatan untuk merebut token binatang. Siapa yang mengira Sufang memiliki roh primordial kedua? Karena lengah, roh primordial kedua Sufang tiba-tiba mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur dan meledakan gelombang kekuatan suci roh primordial yang memusnahkan roh primordial naga leluhur. Tidak mungkin, Sufang telah terpengaruh oleh bunga penggabungan yin yang dan kehilangan kesadarannya. Bagaimana dia bisa mengaktifkan pelat darah iblis leluhur? Di dunia batin Sufang, roh primordial naga leluhur dimusnahkan. Meski tidak terlalu berpengaruh padanya, namun tetap saja tidak terduga dan mengejutkan. Huff, itu hanya kecelakaan. Kali ini, bahkan jika ada roh primordial ahli yang bersembunyi di bukaan ilahi anak itu dan mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur, aku akan tetap memusnahkannya dan mendapatkan token binatang. Naga leluhur sangat marah. Dia melepaskan roh primordial lainnya dan langsung menuju dunia batin Sufang. Tidak peduli siapa kamu, kamu tidak bisa menghentikanku untuk mendapatkan token binatang itu. Aku menyarankanmu untuk tetap berada di lempeng darah iblis leluhur dengan patuh. Jika tidak, aku akan membakarmu hidup-hidup dengan api naga. Roh primordial naga leluhur tidak bertindak gegabuh kali ini. Sebaliknya, ia berteriak pada lempeng darah iblis leluhur. Siapa yang mengira bahwa apa yang meresponsnya adalah kekuatan ilahi roh primordial menakutkan yang keluar dari lempeng darah iblis leluhur. Tapi kali ini, gregen leluhur telah disiapkan. Api yang berkobar membakar sekitar roh primordialnya. Dia ingin mendapatkan beast token bagaimanapun caranya. Gregen leluhur telah disegel selama bertahun-tahun dan telah disiksa oleh token binatang Sufang. Semangat primordialnya telah rusak parah. Tiga tetes Sol Marau Elixir hanya memulihkan sekitar 50 hingga 60 persen roh primordialnya. Jika tidak, dengan kekuatan tertinggi gregen leluhur, bahkan jika dia berada di celah Dewa Sufang, dia dapat dengan mudah menghancurkan lubang Dewa Sufang. Pada saat ini, ia juga tidak berdaya. Terlepas dari hal lainnya, selama ia mendapatkan beast token, ia dapat dengan mudah membunuh 10 Sufang berikutnya. Meskipun untuk sementara aku kehilangan kesadaran roh primordialku, bagaimana aku bisa membiarkan seekor loah tua sepertimu menjadi sombong di dunia spiritualku? Jiwa keduanya melesat keluar dari lempeng darah iblis leluhur dengan desir. Suara dinginnya dipenuhi dengan dominasi tertinggi dan niat membunuh. Kamu, bagaimana kamu tidak terpengaruh? Bukan, kamu bukan tubuh asli bocah itu, tapi roh primordial keduanya. Mengerikan, sungguh menakutkan, bocah itu sebenarnya telah memupuk roh primordial kedua. Tapi, jadi apa, jika saya menginginkan sesuatu, siapa yang dapat menghentikan saya selain yang mulia? Anda hanyalah roh primordial kedua yang lemah. Aku bisa menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Dragon leluhur bukanlah Big Goblin biasa dengan tubuh fisik yang kuat tetapi roh primordial yang lemah. Dia tidak hanya memiliki tubuh fisik yang hampir abadi, tetapi roh primordialnya juga sangat kuat. Terlebih lagi, dia sudah memiliki kekuatan untuk melampaui dunia ini. Mengapa dia peduli dengan roh primordial kedua? Mengaum. Roh primordial leluhur Gregen membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya, aura itu mengguncang celah ilahi Su Fang dan memicu lautan kekuatan sihir yang bergejolak yang menyapu roh primordial kedua. Auman gemuruh yang menghancurkan jiwa. Tombak roh primordial. Segel jiwa penghisap yang saleh. Meskipun kekuatan roh primordial dari roh primordial kedua tidak berada pada tingkat makhluk Transcendent, ia telah menguasai kekuatan super roh primordial yang kuat dari malam ketuhanan. Selain itu, ini adalah dunia spiritual Su Fang. Pada saat ini, dia terus-menerus menggunakan kekuatan super roh primordial Godly Knight yang kuat. Setelah beberapa kali tabrakan, dia membubarkan serangan roh primordial Gregen leluhur dan menelannya sekali lagi. Malam yang saleh. Bocah sialan, dia tidak hanya memupuk roh primordial kedua, tapi dia juga menguasai kekuatan super malam dewa yang jahat. Monster macam apa dia? Saat roh primordial Gregen leluhur berteriak ketakutan dan kaget, roh primordial ini dilenyapkan sekali lagi. Su Fang, kamu membuatku marah. Kali ini, aku tidak hanya akan mengambil kembali tablet penjinak binatang, aku juga akan menghancurkan celah ilahimu dan mengubahmu menjadi idiot. Huh, saat sedang menikmati keindahan, tiba-tiba kamu menjadi mayat hidup. Itu sangat menarik. Gregen leluhur benar-benar marah. Kali ini, dia berusaha sekuat tenaga. Dia keluar dari roh primordialnya dan dengan agresif menerkam celah ilahi Su Fang. Terbakar dengan api naga yang menakjubkan, dia menerkam Bistaming Tablet. Sebelum dia mendapatkan Bistaming Tablet, dia tidak berani menyerang celah ilahi Su Fang. Hal itu secara otomatis akan menimbulkan reaksi balik dari Bistaming Tablet, yang secara langsung akan melukai roh primordialnya atau bahkan melenyapkannya. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangannya pada Bistaming Tablet lagi. Namun, kali ini, roh primordial kedua Su Fang melayang jauh di atas lautan kekuatan sihir dan memandang Gregen leluhur dengan dingin. Dia tidak punya niat menghentikan Gregen leluhur. Lempeng darah iblis leluhur juga tidak bereaksi apapun. Apakah ada konspirasi? Gregen leluhur yang licik tiba-tiba menjadi curiga. Dia juga takut dengan tipu muslihat Su Fang yang tak ada habisnya. Huh, kamu ingin membuatku takut. Di bawah tekanan roh primordialku yang kuat, semua skema dan trik hanyalah lelucon. Roh primordial leluhur Gregen berteriak dengan dominan. Dia menghilangkan sedikit keraguan di hatinya dan menerkam tablet penjinak binatang. Semburan kekuatan ilahi roh primordial menggulung aura roh primordial dan membawa tablet penjinak binatang ke depannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil Bistaming Tablet. Kiel 11 Aku akhirnya mendapatkan Bistaming Tabletku. Aku akhirnya bisa mendapatkan kembali kebebasanku sepenuhnya. Pada saat ini, Gregen leluhur begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Sejak dia lahir, asal-usul roh primordialnya dilucuti oleh Tuhan Surgawi dan disegel di dalam tablet penjinak binatang ini. Ketika dia besar nanti, dia akan mampu mengendalikan angin dan awan di alam semesta dan menjalani hidup bahagia. Namun, tidak lama kemudian, dia ditangkap oleh Tuhan Surgawi dan dijadikan tunggangan. Selain itu, tablet penjinak binatang diserahkan kepada pembangkit tenaga listrik dan dia diperlakukan seperti binatang. Nenek moyang naga ilahi yang bermartabat dikatakan sangat menakjubkan, tetapi siapa yang tahu tentang darah dan air mata yang telah dia tumpahkan selama bertahun-tahun. Sekarang dia memiliki Bistaming Tablet, dia hanya perlu mengekstrak asal roh primordialnya dan menggabungkannya dengan tubuh aslinya. Sejak saat itu, di bagian alam semesta ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya. Dunia ini luas, dan dia bisa berkeliaran dengan bebas. Bagaimana mungkin Gregen Leluhur tidak bersemangat? Selanjutnya, Gregen Leluhur menembus roh primordialnya ke dalam tablet penjinak binatang tanpa ragu-ragu. Dia ingin melepaskan dan menggabungkan asal-usul roh primordial darinya. Tiba-tiba, beberapa rune dao misterius muncul dari Bistaming Tablet. Saat mereka berkedip dengan cepat, mereka berubah menjadi guntur yang sunyi. Gregen Leluhur pertama kali merasa bahwa nasib halusnya terkunci, dan kemudian terjadi ledakan menggelegar di dunia tak terlihat. Guntur Takdir Tablet penjinak binatang adalah kunci untuk mengendalikan Gregen Leluhur, dan Gregen Leluhur ingin mengambil kembali tablet penjinak binatang setiap saat. Bagaimana mungkin Sufang tidak membuat persiapan apapun? Ternyata ketika Sufang telah menaklukkan Gregen Leluhur, dia tidak segan-segan menghabiskan kekuatan hidupnya dan meninggalkan Guntur Takdir di tablet penjinak binatang. Terlepas dari kekuatannya, selama itu menyentuh tablet penjinak binatang, itu akan memicu kekuatan tertinggi Guntur Takdir untuk melenyapkan Takdir. Gregen Leluhur telah lama melampaui bagian alam semesta ini. Apa yang dialampaui bukan hanya roh primordial dan tubuh fisiknya, tetapi juga nasibnya. Di bagian alam semesta ini, tidak ada kekuatan supernatural takdir atau karma yang dapat mengancam nasibnya. Namun, pada saat ini, di bawah serangan kekuatan supernatural tertinggi takdir, Gregen Leluhur tidak hanya tidak dapat mengelak, tetapi juga sulit baginya untuk bertahan. Kekuatan Guntur Takdir hampir menghancurkan roh primordialnya, dan bahkan tubuh fisiknya mengalami luka berat. Jika bukan karena roh primordial dan tubuh fisik Gregen Leluhur yang sangat kuat, dan perbedaan kekuatan antara Su Fang dan dia terlalu besar, semuanya akan musnah. Bahkan jejak keberadaannya pun akan terhapus. Meski begitu, roh primordial dan tubuh fisik Gregen Leluhur menderita luka berat di saat yang bersamaan. Dia menjerit sedih, dan roh primordialnya terus berubah menjadi ketiadaan dan terus hancur. Roh primordial dengan cepat meninggalkan celah ilahi Su Fang dan kembali ke tubuh fisiknya. Sialan, betapa penuh kebenciannya. Anak nakal ini sebenarnya sangat tercela. Nenek moyang ini, nenek moyang ini bersikeras. Nenek moyang ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak nakal ini. Nenek moyang ini sangat penuh kebencian. Gregen Leluhur meraung ke arah langit di dunia internal Su Fang. Dia ingin menangis, tapi tidak ada air mata. Dia tidak berani bertindak gegabuh lagi. Dia masih harus menunggu balas dendam Su Fang. Selain rasa sakit, dia juga cemas dan ketakutan. Adapun Su Fang dan Dewi Luo, mereka tenggelam dalam perpaduan intens Yin dan Yang. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di lubang ketuhanan mereka. Setelah sekian lama, Su Fang mengeluarkan raungan yang dalam seperti binatang buas, dan seruan kaget Dewi Luo. Keduanya akhirnya mundur dari puncaknya. Keduanya juga sadar kembali. Melihat tubuh telanjang saling berhadapan, Dewi Luo sangat pemalu. Dia membenamkan kepalanya ke pelukan Su Fang, dan rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya. Su Fang dengan hati-hati mengingat kejadian tadi. Dia merasa seperti telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Dewi Luo hampir lumpuh dalam pelukan Su Fang. Dia berkata dengan lembut, Su Fang, bahkan jika ingatan dan nasib masa laluku terhapus, aku akan tetap menjadi wanitamu di masa depan. Kali ini saja sudah cukup. Kali ini, ketika Yin dan Yang kita menyatu, saya sudah samar-samar memahami nasib dan kenangan yang telah terhapus. Saya rasa tidak akan lama lagi saya bisa mendapatkan semuanya kembali. Juga, bagaimana satu kali ini cukup? He he. Kamu, ah, tidak, aku akan menjadi dewa penguasa sekarang. Dewi Luo meninggalkan pelukan Su Fang. Lapisan pakaian hitam dengan cepat mengembun di tubuhnya, menutupi tubuh indahnya. Kemudian, sosoknya bersinar, dan dia muncul 500 meter jauhnya. Bagi para dewa, tubuh ilahi adalah fondasinya. Roh esensi, kekuatan sihir, dan tempat tinggal spiritual saling melengkapi. Namun, semuanya dibangun di atas tubuh dewa. Semakin kuat tubuh dewa, semakin cepat kecepatan kultivasi seseorang. Kekuatan mereka juga akan meningkat. Dewi Luo awalnya berada di puncak alam integrasi Dao. Dia bisa menerobos kapan saja. Kali ini, setelah menelan kekuatan hidup tingkat tinggi dan esensi tipe kayu dari buah bunga penggabungan Yin Yang, kekuatan hidup tubuh dewa miliknya telah berubah. Dia juga mengolah Yin dan Yang dengan Su Fang. Dia memperoleh kekuatan sembilan Yang dan kekuatan Yin dan Yang dari Su Fang. Wajar baginya untuk menerobos. Para kultivator biasa perlu menjalani kesengsaraan surgawi untuk maju dari alam integrasi Dao ke alam dewa utama. Di Istana Advent Ilahi, langit dan bumi secara alami diisolasi oleh energi tingkat tinggi dari luar langit. Secara logika, jika seseorang tidak dapat menarik kesengsaraan surgawi, mereka tidak akan dapat maju. Namun, berbeda dengan Dewi Luo. Dia datang dari luar angkasa. Secara alami, dia tidak memerlukan pengakuan dan baptisan Dao surgawi dunia ini untuk maju. Selama budidayanya mencapai tingkat yang disyaratkan, dia secara alami akan maju dengan lancar. Dewi Luo datang dari luar angkasa. Selanjutnya, dia mengembangkan dunia batinnya. Setelah maju ke alam dewa utama kali ini, kekuatannya pasti akan mengalami transformasi besar. Melihat kekuatan wanitanya meningkat, Su Fang juga sangat senang. Ada yang aneh dengan perpaduan tubuh Dewi Luo kali ini. Bunga penggabungan Yin yang jelas tidak seperti yang dikatakan naga leluhur. Loah tuasialan itu. 2546 Setelah menyatu dengan roh primordial kedua, Su Fang segera mengetahui apa yang telah dilakukan Gregen Leluhur saat dia berkultivasi ganda dengan Dewi Luo. Jelas sekali, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia melahap bunga penggabungan Yin Yang. Itu sebabnya dia memasang jebakan dan mencoba merebut token binatang itu dalam satu gerakan. Untungnya, saya telah merusak token binatang itu sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa bertahan jika token binatang itu diambil oleh Gregen Leluhur? Memikirkan konsekuensi dari pengambilan token binatang oleh Gregen Leluhur, Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Aku, Su Fang, memiliki keberuntungan yang tak tertandingi. Bagaimana aku bisa dengan mudah dijebak oleh orang tua sepertimu? Karena aku, Su Fang, belum mati, maka giliranmu yang menderita, Loah tua. Su Fang tersenyum dingin, lalu melepaskan seberkas sinar yang spirit dan memasuki dunia batinnya. Selamat, kamu telah menyatu dengan bunga penggabungan Yin Yang dan mendapatkan keindahan. Kamu juga memiliki harapan untuk menjadi Lord Tingkat Menengah. Gregen Leluhur tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada Su Fang. Orang tua yang licik ini juga berkulit sangat tebal. Dia mampu melepaskan segalanya dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari naga ilahi pertama di alam semesta ini. Yang spirit Su Fang menyeringai, Loah tua, haruskah aku berterima kasih? Tolong panggil aku sebagai tuan Leluhur Gregen. Ekspresi Leluhur Gregen tidak berubah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Siapa yang memintaku berjanji untuk menjadi penjagamu dan melayanimu selama ribuan tahun? Kemampuanmu meningkat, jadi aku akan bisa santai. Inilah yang harus aku lakukan. Siapa yang mengira naga tua ini begitu tak tahu malu? Su Fang tidak mau repot-repot terus berbicara omong kosong dengan Gregen Leluhur. Dengan pikiran, segel dalam token binatang itu diaktifkan. Asal roh primordial Gregen Leluhur segera ditekan oleh segel. Gregen Leluhur sendiri segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Kemudian dia berteriak dengan marah, Nak, aku berbaik hati membiarkanmu menikmati kesenangan seorang pria dan seorang wanita, tapi kamu berbalik melawanku. Ini keterlaluan. Bagaimana aku, Su Fang, bisa dikendalikan oleh orang lain? Karena Anda membiarkan saya menikmati kesenangan seorang pria dan wanita, maka saya akan membiarkan Anda menikmati rasa asal roh primordial Anda yang hancur. Su Fang benar-benar marah. Dia mengaktifkan pembatasan itu lagi dan lagi, ingin melenyapkan roh primordial naga Leluhur. Berhenti! Cepat berhenti! Nenek moyang ini salah kali ini. Sangat terlambat. Sumber roh primordial naga Leluhur terus-menerus hancur di bawah kekuatan pembatasan token penjinak binatang. Roh primordial naga Leluhur juga hancur selapis demi selapis. Itu akan segera musnah. Kirim! Nenek moyang ini bersedia dengan tulus tunduk kepadamu kali ini. Berhenti! Cepat hentikan! Jika ini terus berlanjut, roh primordial Leluhur ini akan benar-benar runtuh. Saat ini, Leluhur Gregen menyadari bahwa Su Fang bukanlah orang yang baik. Seperti dia, Su Fang adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Dia berteriak dan memohon belas kasihan. Su Fang tetap bergeming. Dia berkata dengan suara dingin, Kamu bilang kamu menyerah, tapi siapa yang tahu kalau kamu diam-diam memberontak terhadapku. Daripada selalu menyembunyikan bahaya di sisiku, lebih baik aku membunuhmu. Darah naga, kulit naga, urat naga, tulang naga, dan aura nagamu dapat digunakan untuk membantuku berkultivasi dan menerobos menjadi dewa utama yang lebih rendah. Kamu membunuh angsa yang bertelur emas. Terus, mengapa kamu tidak membiarkan leluhur ini tetap hidup? Nenek moyang ini dapat memberi kamu persediaan darah naga yang tak ada habisnya untuk budidaya. Menurutku naga mati lebih meyakinkan. Saya tidak hanya memiliki darah naga untuk membantu Anda berkultivasi, tetapi saya juga memiliki kekuatan tertinggi dari seorang Transcendent. Saya dapat membantu Anda melenyapkan semua musuh yang kuat. Saya pernah bepergian ke dunia luar bersama yang mulia surgawi. Saat Anda pergi ke dunia luar, aku bahkan bisa menjadi pemandumu. Jantung Sufang berdetak kencang. Baru setelah itu dia berhenti mengaktifkan pembatasan Bistaming Token. Roh primordial naga leluhur juga berhenti hancur. Namun, ia terluka parah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tampak sangat menderita. Tidak kusangka naga leluhur yang agung akan disiksa sampai seperti itu. Dia sungguh menyedihkan. Sufang berteriak dengan dominan, karena kamu masih berguna, aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, Huff, bahkan jika kamu adalah dausu dari wilayah Dewa Jiuxuan, aku tidak akan mengampuni hidupmu. Tidak peduli berapa banyak susu yang dia kumpulkan, bagaimana bisa lebih hemat biaya dibandingkan beternak sapi. Sufang berencana memperlakukan naga leluhur seperti sapi. Dia akan meminta darah naga kapanpun dia membutuhkannya. Saya tidak akan berani. Saya pasti tidak akan berani melakukan itu lagi. Naga leluhur mengangguk berulang kali. Kali ini, dia benar-benar ditakuti oleh Sufang. Dia telah sepenuhnya menghilangkan segala pemikiran untuk merebut token penjinak binatang. Sufang terus berkata dengan kasar, ambilkan aku seribu tetes darah naga dulu. Aku ingin menerobos menjadi penguasa tingkat menengah. Seribu tetes, naga leluhur gemetaran. Aku telah disegel selama bertahun-tahun dan kehilangan sebagian besar vitalitasku. Jika aku memberimu seribu tetes darah naga lagi, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Sufang berkata dengan acu tak acu, kalau begitu aku akan segera membunuhmu dan melahap darah nagamu. Itu bahkan lebih sederhana. Naga leluhur bergidik dan buru-buru berkata, maksudku adalah vitalitas, vitalitas, dan aura naga yang terkandung dalam darah nagaku terlalu sombong. Kamu tidak akan bisa mengendalikannya terlalu banyak, dan kamu bahkan mungkin terluka. Titik, aku akan memberimu sepuluh tetes darah naga terlebih dahulu. Datang dan ambillah kapanpun kamu membutuhkannya untuk budidayamu. Naga leluhur takut Sufang akan menarik kembali kata-katanya. Dia mengupas segumpal darah naga dan menerbangkannya ke arah Sufang. Seperti yang diharapkan dari esensi darah naga leluhur, penglihatan tingkat sempurna Sufang dapat melihat ada hantu naga emas yang berputar-putar di dalam gumpalan darah naga. Selain itu, ia mengandung vitalitas yang bahkan lebih agung daripada buah bunga integrasi yinyang, serta aura naga murni. Ini barang bagus. Ini barang bagus sekali. Dua atau tiga tetes sudah cukup bagiku untuk naik ke peringkat menengah lor. Saya tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya untuk kultivasi saya setelah ini. Sufang menatap darah naga itu. Dia sangat gembira. Teruslah pulih dari lukamu. Aku akan datang dan mengambil darah nagamu kapanpun aku membutuhkannya, kata Sufang dingin. Sufang berkata dengan dingin. Kemudian, roh yang mengambil darah naga dan pergi dengan rasa malu. Naga leluhur menundukkan kepalanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi kesedihan dan keputus asaan. Aku, sungguh menyedihkan. Naga leluhur yang agung telah menjadi, sapi perah, yang memberi Sufang darah naga. Naga leluhur ini lebih dari menyedihkan. Sufang memberikan separuh gumpalan darah naga kepada Dewi Luo. Setelah dia berhasil meningkat, dia dapat mengasimilasi darah naga dan dengan cepat memulihkan energinya yang terkuras serta menstabilkan basis budidayanya. Setelah itu, Sufang duduk bersila dan bersiap menerobos penghalang untuk menjadi Lord Tingkat Menengah dalam sekali jalan. Peninggian ini pasti memakan waktu lama. Dia tidak akan punya waktu untuk memasuki kedalaman Istana Dewa Advent dan bertarung dengan Lord True yang untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, Sufang tidak perlu merasa kasihan. Tujuan utamanya datang ke Istana Dewa Advent kali ini adalah untuk menyelamatkan Suan Zen. Sejauh ini, dia telah menaklukkan naga leluhur dan meningkatkan hubungannya dengan Dewi Luo. Sekarang, dia akan naik menjadi Lord Tingkat Menengah. Dengan banyaknya keuntungan, salah satunya adalah peluang besar. Apa yang membuat Sufang merasa tidak puas? Oleh karena itu, dia mulai fokus untuk menerobos menjadi Lord Peringkat Menengah. Dia menciptakan formasi krono di sekelilingnya. Kemudian, dia menggunakan Heaven Fall Underworld untuk berubah menjadi air darah dan blood dome. Meskipun Sufang dengan sengaja mengendalikan area air darah dan kubah darah agar lebarnya hanya seribu kaki, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Itu seperti dunia yang terbuat dari air darah dan blood dome. Kehidupan dan energi apapun dapat dilahap. Kiel 11 Membelanjakan Setetes darah naga jatuh ke dalam air darah dan dengan cepat berasimilasi dengannya. Dalam sekejap, air darah menimbulkan gelombang darah yang mengejutkan, membara dengan api kehidupan. Blood dome juga terus berputar. Esensi kehidupan agung dan kinaga yang terkandung dalam darah naga dengan cepat dimakan oleh kekuatan reinkarnasi dunia bawah kejatuhan surga dan diubah menjadi kekuatan hidup Sufang. Pada saat yang sama, Sufang mengkonsolidasikan tubuh fisiknya di dalam air darah. Dia mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan dan menggabungkannya dengan naga ki untuk berkultivasi. Pada saat ini, tubuh fisik Sufang dan istana dao langit dan bumi semuanya mengalami transformasi yang mengejutkan. Setelah kurang lebih seratus tahun dalam formasi krono, Sufang telah melahap tiga tetes darah naga. Membelanjakan Kesengsaraan yang mengejutkan ki melonjak keluar dari tubuh Sufang. Tubuh fisiknya, Sufang, membuka mulutnya dan menyedot semua air darah dan kubah darah ke dalam tubuhnya. Begitu dia selesai, ki kesengsaraan menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi api. Api kesengsaraan begitu mengejutkan hingga membakar dengan ganas di formasi krono. Selain itu, Sufang telah mengaktifkan api sembilan yang ilahi, menyebabkan seluruh bagian dalam formasi di lalap lautan api yang mengamuk. Dia akhirnya akan menerobos. Energi yang perlu ditingkatkan Sufang pada saat ini sangatlah mengejutkan. Apalagi dia membutuhkan energi tingkat tinggi. Oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk menaik pangkat. Sepertinya hanya ada satu langkah dari lor tingkat rendah ke lor tingkat menengah, namun kenyataannya, itu seperti jurang. Jika dia berkultivasi dalam budidaya tertutup, Sufang mungkin tidak akan mampu menembus lor tingkat menengah tanpa puluhan juta tahun, atau bahkan lebih lama. Kali ini, Sufang menggunakan bunga kombinasi yin yang dan budidaya ganda yin yang Dewi Luo, selain darah naga leluhur. Inilah sebabnya mengapa kecepatan ketinggian Sufang menjadi sangat mengejutkan. Setelah itu, Sufang tidak lagi berkultivasi. Sebaliknya, ia mencoba terobosan lain. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, api kesengsaraan menyapu dengan suara mendesing seperti percikan api yang membakar padang rumput. Itu benar-benar menghancurkan formasi krono yang dibuat Sufang. Api kesengsaraan masih menyala, dan ketinggiannya mulai terbentuk. Sebuah kekuatan tumbukan keluar dari dalam tubuhnya, dan kotoran yang familiar di plasentanya menyembur keluar lapis demi lapis. Sufang telah dibangkitkan dari kematian dalam sepuluh kata dan merekonstruksi tubuh fisiknya. Hal ini menyebabkan tubuh fisiknya menjadi sangat luas dan mendekati kesempurnaan. Kali ini, tidak banyak kotoran di plasentanya karena pengangkatannya menjadi lord tingkat menengah. Dampaknya yang tak terkendali membuat Sufang merasakan sakit luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Mengangkat sama dengan merobek tubuh fisik seseorang dan kemudian membangunnya kembali dari abu. Tanpa hati tahu yang kuat, tindakan meninggikan saja sudah tidak tertahankan bagi banyak kultifator. Justru karena rasa sakit yang dia alami berkali-kali, dia mengalami metamorfosis berkali-kali. Setelah waktu yang tidak diketahui, api kesengsaraan berangsur-angsur menghilang. Cahaya ilahi yang transcendent dan damai bersinar dari tubuh Sufang. Dari cahaya ilahi, seseorang dapat melihat segala macam fenomena duniawi dan kosmik. Dengan gembira, dia menggunakan kemampuan penginderaannya dan melihat bahwa istana universe Dao telah menjadi lebih dalam, sepuluh kali lebih dalam dari sebelumnya. Kecepatan pohon dunia menyerap dan melepaskan energi dunia Yin yang juga meningkat. Itu membentuk istana universe Dao dengan tujuh puluh tujuh meridian yang energi dalam tubuhnya seperti siklus langit dan bumi, beredar tanpa henti. Bukaan ilahi dan roh primordialnya juga mengalami transformasi. Kekuatan dharmanya begelombang, luas dan tak terbatas, penuh dengan kekuatan dharma Yin dan Yang. Pada saat itu, Sufang merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Hanya dengan berpikir saja, dunia akan runtuh. Sufang yakin bahwa dia bisa membunuh yang mulia Lord biasa dengan bantuan harta dharma seperti cermin suci asal dan lempeng darah iblis leluhur, serta kekuatan roh primordial dari roh primordial kedua miliknya. Jika dia menggunakan kemampuan yang melampaui langit dan bumi, durasinya akan sepuluh kali lebih lama dibandingkan saat dia menjadi Lord Peringkat Rendah. 2547 Sufang melakukan beberapa perhitungan dengan jarinya. Dia telah menghabiskan hampir 800 tahun di formasi krono. Formasi yang dia ciptakan menggunakan kemampuan ilahi formasi krono miliknya dapat mempercepat waktu hingga ratusan kali lipat. Dengan kata lain, dia telah menghabiskan 800 tahun dalam formasi, tetapi hanya 8 tahun telah berlalu di dunia luar. Selain waktu yang diperlukan untuk menghancurkan formasi, hampir 10 tahun telah berlalu. Dia memandang Dewi Luo lagi. Dia masih dalam proses menerobos ke tingkat penguasa. Menerobos ke tingkat penguasa sangat penting bagi Dewi Luo. Meskipun formasi krono dapat menghemat banyak waktu, kekuatan waktu juga akan mempengaruhi kemajuannya. Dia hanya bisa mengikuti arus. Su Fang telah menghabiskan 10 ribu tahun mencoba menerobos ke tingkat penguasa untuk terakhir kalinya. Kali ini Dewi Luo mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Su Fang tidak berani mengganggu Dewi Luo. Dia duduk bersila di tempatnya dan mengintegrasikan darah naga untuk menstabilkan level penguasa tingkat menengahnya. Su Fang menemukan dua cincin penyimpanan di pakaian di sebelah bunga penggabungan Yin Yang. Ada banyak pil kuno, harta ajaib, batu permata, dan sumber daya lainnya di dalamnya. Su Fang bisa menggunakannya untuk berkultivasi. Dragon leluhur berbicara dalam dunia batinnya, teman mudaku Su Fang, selamat karena telah berhasil naik ke tingkat penguasa tingkat menengah. Ini? Itu. Lihatlah betapa parahnya luka roh primordialku. Aku hampir mati, dan kamu telah mengambil begitu banyak darah nagaku. Bisakah kamu menghadiahiku dengan lebih banyak ramuan sum-sum jiwa? Dragon leluhur sangat takut pada Su Fang. Dia sebenarnya merendahkan dirinya di hadapan Su Fang. Apakah kamu ingin aku memberimu ramuan sum-sum jiwa untuk memulihkan roh primordialmu sehingga kamu dapat membunuhku? Su Fang menjawab dengan dingin. Dragon leluhur buru-buru berkata, Tidak, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku, Su Fang, tidak pernah pelit dengan bawahanku. Aku akan memberimu setetes Sol Marrow Elixir dulu. Hanya satu tetes. Menurutmu itu terlalu sedikit. Kalau begitu, lupakan saja. Tidak, tidak, tidak. Satu tetes juga tidak masalah. Kamu benar-benar murah hati dan benar. Apakah menurutmu ramuan sum-sum jiwaku adalah air di sungai? Setiap tetes berkurang satu tetes. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan lebih banyak Sol Marrow Elixir, tetapi itu akan tergantung pada kinerja Anda selanjutnya. Ya, ya, aku pasti akan melakukannya. Saat dia berkomunikasi dengan Dragon leluhur. Ledakan. Keributan besar terjadi dari bagian terdalam Istana Advent. Aura energi tingkat tinggi yang datang dari luar langit berubah menjadi awan kuning dan meluncur dari kedalaman. Awan kuning meletus seperti tsunami. Kemana pun ia pergi, tembok yang rusak hancur dan berubah menjadi debu. Awan kuning menutupi langit dan langsung menyelimuti seluruh Istana Dewa Advent. Energi tingkat tinggi dari luar angkasa memenuhi setiap sudut Istana Dewa Advent dan bahkan menyapu keluar Istana. Pada saat ini, Advent Divine Palace telah sepenuhnya berubah menjadi dunia yang dipenuhi keheningan. Beberapa Dewa dan Goblin besar yang telah memasuki Istana Advent ilahi dan sedang mencari harta karun di luar tertangkap basah dan diselimuti oleh awan kuning. Tubuh para pembudidaya yang lebih lemah dan Big Goblin langsung runtuh karena pengaruh energi tingkat tinggi. Bahkan roh primordial mereka tidak dapat lepas dari belenggu energi tingkat tinggi, dan jiwa mereka hancur. Para kultifator yang lebih kuat dan Big Goblin buru-buru memasang pertahanan mereka atau menggunakan teknik penyelamatan nyawa mereka yang paling kuat. Meskipun mereka cukup beruntung bisa lolos dari gelombang dampak pertama, mereka terbelenggu oleh energi tingkat tinggi. Di tengah aura energi tingkat tinggi yang ada di mana-mana, aura kehidupan, roh primordial, dan kekuatan Dharma dari makhluk hidup tingkat rendah dari bagian alam semesta ini dengan cepat dimakan oleh aura energi tingkat tinggi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh para penggarap dan Goblin besar adalah bertahan dan berjuang keras. Namun, semua perjuangan mereka sia-sia. Di tengah energi mengerikan dari luar angkasa, cepat atau lambat kehidupan dan energi mereka akan habis. Pada akhirnya, tulang mereka pun tidak akan tertinggal. Sufang, yang berada di kebun herbal yang ditinggalkan, juga terkena dampak serupa. Kemampuan tahap kesempurnaan Sufang telah lama merasakan ledakan energi dari dalam Istana Dewa Advent. Tidak baik. Merasakan energi menakutkan dari luar angkasa, Sufang memperkirakan bahwa itu hampir mencapai tingkat serangan ahli tahap transendensi. Sufang dapat menyerap energi tingkat tinggi dari luar langit dan memiliki kemampuan untuk sementara waktu melampaui langit dan bumi. Keamanannya tidak menjadi perhatian. Namun, Dewi Luo saat ini berada pada saat kritis dalam kemajuannya, jadi bagaimana dia bisa diganggu. Sangat khawatir, Sufang segera mengaktifkan roda tanpa batas, meletus dengan kekuatan waktu, membentuk area di mana aliran waktu melambat. Ini digunakan untuk memperlambat dampak energi dari luar angkasa. Namun, ini jelas masih jauh dari cukup. Dalam sekejap mata, Sufang mengaktifkan token pengawas surga, menggunakan kekuatan tatanan dao surgawi untuk memadatkan jejak, menciptakan penghalang yang sangat kokoh di depannya dan Dewi Luo. Segera setelah itu, kekuatan dunia yin yang melonjak keluar dari tubuhnya, seketika membentuk alam semesta yang melindungi dirinya dan Dewi Luo. Ledakan, 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 energi tingkat tinggi yang menakjubkan mengalir ke dalam formasi di luar lembah dan masuk ke dalam lembah. Ketika energi tersebut berdampak pada area yang tercakup dalam kekuatan waktu roda tak terhingga, rasanya seperti banjir besar yang menerjang pantai. Kecepatannya melambat dengan cepat, dan kekuatannya juga melemah setengahnya. Namun, dampaknya sangat mengejutkan, dan kekuatan waktu roda tak terhingga hanya bisa berfungsi sebagai penyangga. Akibat dampaknya, ia hancur lapis demi lapis sebelum akhirnya runtuh. Roda tanpa batas mengeluarkan serangkaian suara yang pecah, dan dengan dengungan terakhir, roda itu tersapu, menghilang ke dalam aliran energi tingkat tinggi. Tidak diketahui kemana ia tersapu. Roda keabadianku. Sufang menyaksikan tanpa daya saat roda infiniti rusak dan tersapu. Jantungnya terus-menerus meneteskan darah. Namun, dia tidak mau merasa sakit hati sekarang. Semburan energi menghantam formasi yang diciptakan oleh Heaven Supervisor Token, dan rasanya seperti gelombang mengamuk yang menabrak dinding. Meskipun kekuatan gelombangnya melemah sekali lagi, ia masih menghancurkan dinding. Di hadapan energi tingkat tinggi dari luar angkasa, hukum dunia ini, energi, dan kekuatan harta sihir tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ledakan. Ledakan. Alam semesta yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi Sufang juga terkena dampaknya. Alam semesta berguncang hebat dan terus-menerus runtuh, memperlihatkan pemandangan langit dan bumi yang runtuh. Namun, alam semesta Sufang adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Semburan energi yang meletus dari luar angkasa tidak mampu menghancurkannya. Aliran deras itu melintas dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Sufang akhirnya selamat dari musibah ini. Dia menarik kekuatan sucinya dan gemetar sebelum jatuh ke tanah. Dewi Luo masih menutup matanya untuk menerobos dewa guru, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Saya tidak menyangka bahwa pecahan dunia di kedalaman istana ilahi Advent akan meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Saya rasa para kultifator di bawah tingkat kaisar akan mati karena serangan energi ini. Sufang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Meskipun dia tidak terluka kali ini, dia hanya menggunakan sejumlah besar kekuatan dunia Yin Yang. Namun, dia telah kehilangan roda Infinity, yang membuat hati Sufang sakit. Melihat Dewi Luo tidak terluka, hati Sufang sedikit tenang. Kemudian, Sufang mengonsumsi darah naga dan pil untuk pulih sambil menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan istana ilahi Advent. Seluruh bagian dalam Advent Divine Palace tertutup awan kuning. Kemampuan kesempurnaan Sufang yang luar biasa juga terbelenggu, dan dia hanya bisa melihat dalam jarak sekitar seribu meter. Ini akan merepotkan, kesulitan memasuki istana Advent ilahi dan menemukan serta menyelamatkan kakak senior telah meningkat sepuluh kali lipat. Sufang mulai mengkhawatirkan Suwan Zen. Dia mengaktifkan kekuatan Sembilan Yang dan menuangkannya ke dalam cermin suci asal, mentransmisikan pikirannya ke ruang waktu pusat. Suwan Zen menjawab dengan sangat cepat, Sufang, apa yang terjadi barusan? Bahkan aku terpengaruh di papan catur Dao Surgawi. Suwan Zen belum pernah merasakan letusan energi dari pecahan dunia dari luar langit di papan catur Dao Surgawi sebelumnya, tapi kali ini dia terpengaruh. Yang jelas, letusan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Sufang perlahan menjelaskan kepada Suwan Zen tentang letusan energi tingkat tinggi dari fragment dunia dari luar langit serta lingkungan istana Advent ilahi saat ini. Kalau hanya itu, itu bukan masalah besar. Dalam beberapa ratus tahun, mungkin energi tingkat tinggi ini akan berangsur-angsur hilang. Selain itu, energi tingkat tinggi ini tidak hanya tidak akan menjadi ancaman bagi Anda, tetapi Anda juga dapat menggunakannya untuk mengolah dan menstabilkan tingkat penguasa tingkat menengah Anda. Lagi pula aku sudah berada di papan catur Dao Surgawi begitu lama, beberapa ratus tahun tidak masalah bagiku. Suwan Zen tampak sangat tenang. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Suwan Zen, Sufang terus merasakan dunia luar. Bas dengungan-dengungan. Beberapa aura kehidupan bergerak menuju lembah. Aura ini menyebabkan rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi berkedip dengan cepat. Sufang terkejut, Tuan Yang Sejati, Raja Brahma, Kaisar Su, dan Tokoh Dikdaya Kaisar Yang Mulia. Mereka semua ada di sini. Rupanya, Lord True yang telah mengundang Brahma Monarch dan yang lainnya ke Advent Divine Palace untuk mencari harta karun yang kuat. Dia tidak menyangka mereka akan datang ke sini. Kiel 11 Dengan kemampuan pembangkit tenaga listrik Yang Mulia Kaisar, mereka seharusnya mampu mengatasi letusan energi tingkat tinggi sekarang. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk terus bertahan di Istana Advent Ilahi, yang dipenuhi dengan aura energi tingkat tinggi. Sufang bisa mengabaikan yang lain, tetapi jika ada kesempatan, Sufang masih akan menemukan cara untuk membantu pembangkit tenaga listrik Yang Mulia Kaisar dari Klan Dewa Api Su. Sufang sedikit mengkhawatirkan Su Yan. Dengan kemampuan dia dan tuannya, peluang mereka untuk selamat dari letusan energi tingkat tinggi tadi sangat kecil. Huh, masih ada Arrai Roh di sini. Itu tidak runtuh karena dampak yang mengerikan tadi. Kempat Kaisar Yang Mulia tiba di luar lembah dan segera menemukan Arrai Roh di luar. Brahma Monarch berseru kaget. Lord True yang memperingatkan, ada bahaya di mana-mana di Advent Divine Palace. Sekarang energi dari luar langit baru saja meletus, yang terbaik adalah tidak mempersulit keadaan. Jika kita memicu penghalang, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Kempatnya berhenti di luar Spirit Arrai. Kempatnya adalah Kaisar Yang Mulia, tetapi pada saat ini, mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meski mereka tidak terluka, aura mereka lemah. Kempatnya duduk bersila dan menelan pil untuk memulihkan diri sambil berbicara. Sufang mendengar percakapan mereka dengan jelas dengan pendengarannya yang sempurna. Brahma Monarch berkata dengan suara yang dalam, Tuan Yang Sejati, Anda mengundang Kaisar ini ke Istana Ilahi Advent, mengatakan bahwa ada semacam harta karun yang tiada taranya. Sekarang kita belum menemukan harta karun itu dan telah jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kita semua mungkin mati di Istana Advent Ilahi ini. Sekarang Anda harus memberitahu kami harta karun apa itu, bukan? Yang Mulia Kaisar dari Klanzu juga mendengus dingin, Tuan Yang Sejati, jika harta karun yang Anda sebutkan itu palsu, Kaisar ini akan segera pergi dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Kaisar Yang Mulia lainnya menghela nafas, hampir mustahil untuk meninggalkan Istana Advent Ilahi sekarang. Kita hanya bisa menunggu beberapa hari lagi sampai energi tingkat tinggi dari luar angkasa menghilang. Hanya dengan begitu kita akan mempunyai kesempatan untuk pergi. Terjadi keheningan sesaat. Lord True yang berkata, Kalau begitu, Kaisar ini akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Harta karun yang dicari Kaisar ini adalah artefak Ilahi Jiuksuan yang melampaui artefak Ilahi Penciptaan. Saya kira Anda belum pernah mendengar tentang artefak Ilahi Jiuksuan. Artefak Ilahi Jiuksuan, apa itu? 2548 Ini juga pertama kalinya Su Fang mendengarnya. Dia bertanya kepada leluhur Gregen, senjata Ilahi Jiuksuan. Naga tua, apa itu? Gregen leluhur menjelaskan, yang disebut senjata Dewa Jiuksuan adalah senjata ajaib yang digunakan oleh para ahli alam Dewa Jiuksuan. Itu adalah senjata Dewa yang melampaui senjata sihir apapun di dunia ini. Ini setara dengan perbedaan antara senjata Dewa dan senjata Dewa. Senjata Dao Di alam Dewa Jiuksuan, orang biasa menyebut senjata Dewa Jiuksuan sebagai Suan Bao. Su Fang memikirkan senjata ajaib Dong Suan Zeng, Clear Sea Mysterious Bowel. Seharusnya itu adalah senjata suci Jiuksuan, dan sangat kuat. Su Fang kemudian bertanya, apakah benar ada senjata Ilahi Jiuksuan di dalam Istana Advent? Gregen leluhur melanjutkan, sejauh yang saya tahu, Dewa Surgawi memang memiliki senjata Ilahi Jiuksuan, tetapi dia membawanya. Senjata Ilahi Jiuksuan yang melampaui senjata penciptaan Ilahi juga sangat penting bagi Tuhan Surgawi. Bagaimana mungkin dia menyimpannya di sini? Kaisar yang sejati itu berbohong. Tidak terlalu. Saat itu, ketika Dewa Surgawi sedang melakukan perjalanan di luar angkasa, dia pernah memperoleh senjata Dewa Jiuksuan yang kuat. Namun, itu adalah prototipo pedang terbang yang belum lengkap. Itu ditempatkan di istana yang khusus digunakan untuk memurnikan harta karun. Mungkin masih ada di sana sekarang. Saya khawatir penguasa Zen yang ini tidak sederhana. Dia sebenarnya tahu tentang masalah ini. Su Fang juga sangat bingung. Dia kemudian bertanya, Naga tua, kamu sudah lama berada di sisi Tuhan Surgawi, jadi kamu seharusnya tahu banyak tentang dia. Apa yang terjadi padanya? Mengapa ada begitu banyak perubahan di dunia? Balasan naga leluhur sangat mengecewakan Su Fang. Saya diperlakukan sebagai tunggangan oleh Empyrean dan saya tahu banyak hal tentang Empyrean. Namun, Empyrean menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk menutup mulut saya. Selama saya berbicara, saya akan segera dihukum oleh surga dan dibunuh. Hal seperti itu terjadi lagi. Meskipun Su Fang terkejut, dia juga sangat kecewa. Dengan kekuatan tertinggi Dewa Surgawi, sangatlah mudah baginya untuk menggunakan mantra terlarang untuk menutup mulut Gregen leluhur. Tidak peduli seberapa kuatnya Gregen leluhur, bagaimana dia bisa lolos dari mantra terlarang dari Dewa Surgawi tertinggi. Namun, Su Fang bukannya tanpa hasil. Karena kekuatan mantra terlarang masih ada, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan Surgawi masih ada di dunia ini. Jika tidak, mantra terlarang akan hilang secara alami. Sepertinya dia harus memasuki gunung jika ingin mengetahui kebenarannya. Dia terus mengangkat telinganya untuk menguping pembicaraan antara empat yang mulia di luar. Kaisar memperkenalkan senjata ilahi dari senjata ilahi Jiuksuan kepada tiga Kaisar lainnya. Mata ketiga orang lainnya langsung menjadi sehat dan segar. Senjata ilahi-senjata ilahi dari Jiuksuan Senjata ilahi dari senjata ilahi Senjata ilahi dari senjata ilahi Senjata ilahi Kaisar Tru yang mengelus janggutnya dan berkata dengan pasti, Ya, di lantai dua istana Advent, ada sebuah istana bernama Istana Pengecoran Gelap. Itu adalah istana yang khusus digunakan oleh Dewa Surgawi untuk menyempurnakan senjata sihir. Prototipe Swan Bau ada di dalam Dark Casting Palace. Mata Fandi dan yang lainnya berbinar kembali. Namun, mereka yang bisa menjadi yang mulia Kaisar semuanya adalah rubah tua yang licik. Tentu saja, mereka tidak akan mempercayai kata-kata yang mulia yang sejati hanya karena beberapa kata. Fandi terus bertanya, Sebelum pergolakan terakhir, tidak ada ledakan energi luar angkasa di dalam Istana Advent. Ada banyak batasan, meskipun orang memasuki Istana Advent, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Baru setelah ledakan energi luar angkasa yang menghancurkan lebih dari separuh batasan, orang dapat masuk. Bagaimana Anda tahu bahwa ada senjata ajaib yang kuat di dalam Istana Advent, dan dengan begitu jelas? Kaisar Klanzu dan Kaisar lainnya juga memandang Kaisar yang sejati dengan keraguan di mata mereka. Kaisar Tru yang tersenyum dan berkata, Kalian semua sangat pintar. Baiklah, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Saya tidak hanya tahu bahwa ada prototipe suan bau di Istana Pengecoran Gelap, tetapi saya juga tahu bahwa harta karun kolam pemurnian yang digunakan untuk menyempurnakan prototipe suan bau disempurnakan oleh dewa surgawi tertinggi di Lembah Tang. Lembah Tang. Tempat di mana matahari ilahi pernah terbit, Lembah Tang. Tiga lainnya berseru kaget. Legenda mengatakan bahwa pada zaman purba, ada total sepuluh matahari dewa di langit. Tempat di mana matahari ilahi terbit adalah Lembah Tang. Belakangan, Dayi menembak jatuh sembilan matahari. Klan dewa matahari dimusnahkan, dan Lembah Tang dihancurkan. Siapa yang mengira bahwa penguasa surgawi penciptaan akan memindahkan Lembah Tang yang legendaris ke dalam Istana Kedatangan Ilahi dan memurnikannya menjadi kolam pemurnian harta karun. Kaisar Tru yang mengelus janggutnya dan berkata, Kaisar ini adalah keturunan ras dewa matahari. Meskipun ras dewa matahari telah dihancurkan, aku masih mengetahui beberapa hal tentang bagian dalam gunung layak surgawi. Jadi, menurutku tidak kamu punya keraguan lagi. Terjadi keheningan sesaat. Fandi berkata dengan suara yang dalam, Meskipun prototipe suanbau dari dunia luar tidak buruk, hanya ada satu harta karun. Kita memiliki empat kaisar, jadi bagaimana kita akan membagi harta itu? Saya tidak ingin melalui banyak kesulitan untuk memasuki Istana Pengecoran Gelap, hanya untuk bertarung sampai mati di antara kami. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Kaisar Tru yang berkata sambil tersenyum, Istana Pengecoran Kegelapan adalah tempat di mana penguasa surgawi memurnikan harta karunnya. Bagaimana mungkin hanya ada satu harta karun? Selain itu, meskipun hanya ada satu harta karun, kolam pemurnian harta karun yang dimurnikan dari lembah tang adalah harta karun yang melampaui alat penciptaan ilahi manapun. Api di kolam pemurnian harta karun mengandung esensi yang murni, yang juga merupakan harta budidaya tertinggi. Jika saatnya tiba, bukankah itu cukup untuk kita berempat? Tiga lainnya mengangguk. Kaisar Klan Dewa Api tiba-tiba bertanya, bagian dalam Istana Pengecoran Kegelapan pasti sangat berbahaya. Jika tidak, dengan kultifasi Anda, mengapa Anda meminta kami membantu Anda? Jika ada bahaya di Dark Casting Palace, Anda harus memberitahu kami terlebih dahulu agar kami dapat bersiap. Fandi mengangguk dan berkata, Benar. Kaisar Tru yang berkata, Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Seperti dugaan Kaisar Su, Istana Pengecoran Kegelapan memang penuh bahaya. Selain batasan yang kuat, ada banyak monster api yang aneh. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga hampir abadi di Istana Pengecoran Kegelapan. Mereka cukup sulit untuk dihadapi. Namun, ini bukanlah hal yang paling berbahaya. Bahaya terbesar datang dari Embryo Suanbao yang datang dari luar angkasa. Meskipun Embryo Suanbao belum sepenuhnya dimurnikan, ia terus-menerus melepaskan pedangki yang menyala-nyala. Bahkan penguasa tertinggi pun akan terluka parah atau bahkan terbunuh jika mereka terkena pedangki. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memasuki Istana Pengecoran Kegelapan, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil Embryo Suanbao. Cahaya ilahi Fandi sedikit berubah. Itu hanya Embryo Suanbao, tapi ia bisa melepaskan kekuatan mengerikan itu dengan sendirinya. Jika ia benar-benar dimurnikan, seberapa kuatkah itu? Kaisar Zhu berkata, Karena kamu tahu banyak, yang sejati, aku yakin kamu sudah punya rencana untuk menghadapinya. Wajah Tru yang menunjukkan ekspresi bangga saat dia mengubah transmisi Yuan Spirit. Kini, Su Fang hanya bisa menatap. Tidak peduli seberapa kuat Yuan Spiritnya, itu tidak cukup kuat untuk menguping Yuan Spirit dari beberapa penguasa tanpa terdeteksi. Ketika tiga orang lainnya mendengar transmisi Yuan Spirit yang sejati, cahaya ilahi di mata mereka sedikit berubah. Namun, mereka tidak berkata apa-apa dan semuanya terlihat sangat lega. Mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Soverein Tru yang untuk mengambil embryo Suan Bao, tetapi ketiga Soverein merasa bahwa hal itu sangat mungkin dilakukan. Setelah itu, keempatnya berhenti berbicara dan duduk bersila di luar lembah, menelan pil untuk memulihkan kekuatan mereka sambil menunggu energi dari luar langit menjadi tenang. Di dalam lembah, kesadaran Yuan Spirit Su Fang tenggelam ke dalam dunia batinnya dan bertanya pada leluhur Gregen, Naga tua, menurutmu seberapa besar kepercayaan yang diucapkan Soverein Tru yang Leluhur ini dibelenggu di lapisan pertama ruang oleh penguasa dan tidak pernah memasuki istana pengecoran kegelapan. Namun, leluhur ini masih tahu sedikit tentang istana pengecoran kegelapan. Apa yang dikatakan penguasa yang sejati hampir semuanya benar? Mengapa Soverein Tru yang mengetahui begitu banyak hal yang tidak diketahui orang biasa? Mungkin Klan Dewa Matahari benar-benar memiliki beberapa informasi tentang bagian dalam gunung layak surgawi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Soverein Tru yang adalah keturunan Klan Dewa Matahari, jadi tidak terlalu aneh baginya untuk mengetahui hal ini. Namun tindakan orang tersebut memang sedikit mencurigakan. Jangan mudah percaya kata-katanya. Tidak peduli betapa liciknya Soverein Tru yang, bisakah dia lebih licik darimu, Naga tua? Uh, leluhur ini selalu jujur. Jangan memfitnahku. Bagaimanapun, Dewi Luo masih membutuhkan waktu untuk menjadi Dewa Utama. Kita bisa mengikuti orang-orang kekaisaran yang sejati ke istana pengecoran kegelapan untuk melihatnya. Suan Bao dari luar angkasa yang melampaui artefak penciptaan ilahi. Siapa yang tidak tergoda? Terlebih lagi, Su Fang kebetulan kekurangan Suan Bao dengan serangan yang kuat. Selain itu, cepat atau lambat dia akan melampaui alam semesta ini dan menuju ke alam ilahi Jiuksuan untuk menemukan Dong Suan Zeng dan Dong Suan Rong. Jika dia bisa mendapatkan artefak ilahi Jiuksuan yang melampaui artefak penciptaan ilahi, itu setara dengan memiliki kartu andalan lainnya. Sekitar 100 tahun kemudian, energi tingkat tinggi dari luar angkasa yang memenuhi istana keturunan jelas telah melemah secara signifikan. Keempat kaisar yang mulia di luar juga mulai bergerak dan mencari kedalaman tingkat kedua. Su Fang melepaskan roh primordial kedua dan diam-diam mengikuti keempat kaisar yang mulia. Melalui aura ilahi roh primordialnya, Su Fang dapat dengan jelas melihat setiap gerakan keempatnya. Pada saat ini, istana keturunan terbelenggu oleh energi tingkat tinggi dari luar langit. Indra mereka juga terbatas. Selain itu, roh primordial kedua sangat kuat, melebihi yang mulia kaisar biasa. Keempat kaisar yang mulia merasa sulit menemukan keberadaan roh primordial kedua. Tubuh asli Su Fang tetap berada di lembah untuk melindungi Dewi Luo dan mencegahnya diganggu saat dia menjadi Dewa Tuan. Bagian dalam istana keturunan diselimuti lapisan awan kuning. Meskipun Sovereintru yang dan yang lainnya sangat kuat, mereka terbelenggu oleh energi tingkat tinggi dari luar angkasa. Mereka tidak bisa terbang, apalagi menggunakan kemampuan teleportasinya. Mereka hanya bisa berjalan seperti manusia. Selain itu, ada reruntuhan di mana-mana. Meskipun Sovereintru yang mengetahui perkiraan lokasinya, sulit baginya untuk menemukan Dark Casting Palace dalam waktu singkat. Dia hanya bisa mencari dengan perlahan dan hati-hati. Waktu berlalu. 50 tahun berlalu. Su Fang membiarkan roh primordial kedua mengikuti Sovereintru yang dan yang lainnya. Tubuh aslinya berada di kebun ramuan yang ditinggalkan, dengan ceroboh menyerap energi tingkat tinggi dari luar angkasa. Di saat yang sama, dia juga meminum pil. Kiel 11 Setelah menyerap sejumlah besar energi tingkat tinggi, Su Fang dengan cepat menstabilkan wilayahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia secara bertahap mencapai kondisi normal dari lord tingkat menengah. Energi tingkat tinggi dari luar angkasa sesuai dengan namanya. Ini membantu Su Fang mencapai kondisi seperti itu dalam waktu singkat. Ini sungguh tidak terbayangkan. 2.549 Seluruh proses kemajuan Dewi Luo berlangsung selama lebih dari satu dekade, dan dia berhasil menjadi dewa utama. Ini jauh lebih singkat dari perkiraan Su Fang. Alasannya tentu saja karena waktu kemajuan Dewi Luo telah sangat berkurang dengan menyerap aura energi tingkat tinggi. Di tengah jalan, Su Fang masih khawatir pecahan dunia lain di Istana Advent Ilahi akan meletus lagi. Namun, semuanya damai, dan tidak ada ledakan mengejutkan seperti sebelumnya. Langkah Dewi Luo selanjutnya adalah menstabilkan kondisinya. Ada energi tingkat tinggi di sekelilingnya untuk diserap, dan dia juga memiliki darah naga leluhur. Tidak butuh waktu lama baginya untuk stabil sepenuhnya. Suara mendesing. Suan Guang Hitam melewati formasi dan muncul di depan Su Fang. Itu memasuki pikiran Su Fang melalui glabelanya. Itu adalah roh primordial kedua miliknya. Ternyata Lord True yang telah menemukan Dark Casting Palace dan memasukinya bersama tiga yang mulia kaisar lainnya. Kiel 11 Dewi Luo bertanya pada Su Fang, ada apa? Su Fang memberitahu Dewi Luo tentang apa yang terjadi. Dewi Luo berkata dengan heran, senjata ilahi Jiuk Suan. Suan Guang yang dapat dihargai oleh Yang Mulia Surgawi jelas bukan harta karun biasa. Pastinya tidak kalah dengan Clear Sea Mystic Bowel milik Dong Suan Seng. Karena saya telah mengalami pertemuan yang tidak disengaja, saya harus menerimanya. Su Fang berkata dengan ragu-ragu, jika kamu tinggal di sini sendirian, bukankah berbahaya jika pecahan dunia lain meletus dengan energi tingkat tinggi lagi? Dewi Luo berkata, aku baru saja maju dan perlu menstabilkan keadaanku. Terlebih lagi, saat ini ada aura energi bermutu tinggi di mana-mana. Sempurna untuk berkultivasi, sayang jika disiasiakan. Melihat Su Fang masih ragu-ragu, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Kau terlalu meremehkanku. Dengan kekuatanku saat ini dan Pierre Cingsun Golden Rainbow, bahkan jika aku menghadapi bahaya fatal, aku dapat dengan mudah mundur. Mengapa Anda mengkhawatirkan keselamatan saya? Kalau begitu hati-hati. Su Fang meninggalkan kebun herbal yang ditinggalkan. Setelah terkena dampak aliran energi tingkat tinggi, formasi di sekitar lembah menjadi berlubang. Su Fang tidak memerlukan token dan dapat dengan mudah melewati formasi. Wah gelombang. Su Fang menggunakan kekuatan dunia Yin dan yang untuk terbang dengan aura dunia luar. Meskipun tidak secepat kilat di alam, atau secepat teleportasi, itu lebih dari seratus kali lebih cepat daripada berjalan. Ini adalah kemampuan luar biasa Su Fang untuk mengembangkan dunia dan alam semestanya sendiri, yang memungkinkan dia melampaui dunia dan alam semesta ini. Energi tingkat tinggi dari langit luar yang bahkan akan dibelenggu oleh kaisar yang tiada taranya, namun dia mampu mengendalikannya dengan mudah. Meskipun dia juga dibelenggu, dia jauh lebih kuat dari kaisar master lainnya. Melewati lapisan awan kuning. Awan kuning pekat ini sebenarnya terkondensasi dari energi tingkat tinggi yang meletus dari fragment dunia luar. Bahkan jika kaisar rilem master jatuh ke tangan mereka, mereka akan dibelenggu atau bahkan dibunuh. Namun, Su Fang tidak merasa was-was. Dia terbang melintasi pegunungan dan daratan. Di bawah bimbingan roh primordial kedua, tiga bulan kemudian, dia tiba di depan sebuah gunung besar. Di puncak gunung yang besar, ada pintu masuk ke gua bawah tanah. Ternyata istana pengecoran yang mendalam berada di bawah puncak gunung. Tak heran jika ia mampu bertahan dari ledakan energi dari luar angkasa. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan pintu masuk. Panas yang mencengangkan terus-menerus melonjak keluar dari pintu masuk. Isinya aura api dan yang ilahi yang membuat Su Fang merasa sangat nyaman. Itu juga mengandung energi tingkat tinggi dari langit luar, serta pedang ki yang panas, tajam, dan transcendent. Dengan bantuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia bisa merasakan aura takdir kaisar yang sejati, Raja Brahma, dan yang lainnya. Sepertinya mereka memang telah memasuki gua tersebut. Saya baru saja kehilangan kereta infiniti, dan kemudian saya menemukan Suan Bao yang tak tertandingi di istana pengecoran yang mendalam. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Suan Bao milik saya, Su Fang. Su Fang memandang pintu masuk di gunung besar itu dengan penuh harap. Weng-weng-weng. Su Fang hendak masuk melalui pintu masuk ketika Dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga mulai berkedip dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi beberapa sosok yang familiar di benaknya. Mereka adalah klon yang telah turun, Iblis Leluhur, Orang Suci Iblis Langit Iblis, dan tiga kaisar dari aliansi penentang Dao. Lebih dari seratus ahli Dao Deviant Alliance telah memasuki Divine Palace of Advent, tetapi hanya enam dari mereka yang tersisa. Tidak diketahui apakah mereka telah dibawa ke ruang artefak atau binasa dalam ledakan energi tingkat tinggi dari langit luar. Juga tidak diketahui bagaimana mereka menemukan tempat ini. Sufang buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya. Dia bersembunyi di balik batu di punggung gunung. Tuan, apakah ini pintu masuk ke istana pengecoran yang mendalam? Iblis Leluhur bertanya ketika enam ahli aliansi penentang Dao berhenti di pintu masuk gua. Klon yang turun menganggup dan berkata, Itu benar. Dari aura yang ilahi dan pedangki yang terus-menerus melonjak keluar dari pintu masuk, kita dapat menentukan bahwa ini adalah istana pengecoran mendalam tempat yang mulia surgawi menyempurnakan artefaknya. Iblis Leluhur berkata dengan ragu-ragu, Aura yang ilahi dan kipedang yang memancar dari pintu masuk gua sangatlah mengejutkan. Bahkan saya merasa khawatir. Mereka jelas-jelas menahan kita. Jelas, di dalam sangat berbahaya. Jika kita masuk untuk mencari harta karun, bagaimana jika kita menunda urusan penting Tuan? Klon yang telah turun itu berkata dengan anggun, Dari ingatan yang kuperoleh dari tubuh utamaku, Samar-samar aku tahu bahwa harta karun di istana pengecoran mendalam sungguh luar biasa. Mereka pastinya tidak kalah dengan fragment dunia dari alam ilahi Jiuksuan. Namun, saya tidak tahu persis apa itu. Jadi begitu. Iblis Leluhur menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, Aku bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan mendapatkan harta karun itu. Klon yang turun berkata, Jangan khawatir. Begitu kita memperoleh harta karun di istana pengecoran mendalam, Sebagian besar energi tingkat tinggi dari langit luar akan menyebar. Pada saat itu, Kita bisa pergi dan mendapatkan fragment dunia di kedalaman istana ilahi. Setelah saya menyatu dengan fragment dunia, Saya tidak hanya dapat memperkuat tubuh saya, Tetapi kekuatan saya juga akan meningkat pesat. Peluang untuk membantu Anda melampaui batas juga akan meningkat pesat. Iblis Leluhur sangat gembira, Terima kasih, Tuan. Setelah itu, Klon yang telah turun berkata kepada Saint Iblis, Tetap di pintu masuk. Pertama, Kamu akan menerima aku dan yang lainnya. Kedua, Kamu akan mencegah terjadinya keadaan yang tidak terduga. Baik Tuanku. Orang suci Iblis menangkupkan tinjunya dan berkata, Klon yang turun sebenarnya sangat berhati-hati. Dia sendiri memiliki kekuatan Transendor, Sedangkan Iblis Leluhur adalah eksistensi puncak yang sangat dekat dengan alam Transendor. Namun, Dia masih meninggalkan Devil Saint untuk menutupi kemunduran mereka. Alasan dia meninggalkan orang suci Iblis adalah karena dia terluka parah dalam pertempuran di Sungai Dua Alam. Dia telah disergap oleh jiwa esensi kedua Santo Iblis Fusa, Dan dia juga terluka parah oleh lempeng darah Iblis Leluhur. Bahkan kepalanya telah dipenggal. Tubuh dan jiwa esensinya telah terluka parah, Dan dia masih jauh dari pulih dari luka-lukanya. Itu sebabnya dia ditinggalkan untuk menutupi kemunduran mereka. Klon yang turun memimpin empat ahli dari Daodevian Alliance melewati pintu masuk dan dengan cepat menghilang. Adapun Iblis Saint, Dia duduk bersila di atas batu tidak jauh dari pintu masuk. Dia melambaikan tangannya dan menyapukan sinar cahaya jahat, Menyebabkan kuali hitam muncul di batu. Segera setelah itu, Dia melepaskan lebih dari selusin manusia pembudidaya dan goblin besar dari telapak tangannya. Sufang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat semuanya dengan jelas. Ketika dia melihat guru Zhu Yan dan Zhu Yan di antara selusin kultifator, Alis Sufang langsung berkerut. Para kultifator dan goblin besar itu seharusnya sudah ditangkap oleh orang suci iblis setelah memasuki Istana Ilahi Advent. Mereka telah dibelenggu di dunia batinnya sebagai alat budidaya, Dan dia telah membawa mereka keluar untuk berkultifasi sekarang. Dia tidak menyangka Zhu Yan dan gurunya akan dibelenggu oleh orang suci iblis. Untungnya, mereka telah ditangkap oleh Devil Sein. Jika tidak, dengan kekuatan Zhu Yan dan tuannya, mereka pasti akan mati dalam aliran energi tingkat tinggi yang meletus dari luar angkasa. Para penggarap lainnya dan big goblin tidak terkecuali. Namun, keadaan mereka tidak jauh lebih baik di tangan orang suci iblis. Mereka bahkan lebih menderita lagi. Menilai dari postur iblis Sein, dia sebenarnya bermaksud menggunakan kuali untuk memasak dan memakan para pembudidaya dan big goblin. Sejak saya bertemu mereka, saya tidak punya pilihan selain menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, orang suci iblis pernah bertarung denganku dalam Perang Dua Alam. Dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Kali ini, aku tidak bisa melepaskannya bagaimanapun caranya. Setelah merenung beberapa saat, Su Fang segera melepaskan roh primordial kedua miliknya. Itu berubah menjadi suan guang hitam dan terbang di atas pintu masuk, bersembunyi di awan kuning. Ketika Su Fang menjadi dewa-dewa, roh primordial kedua menyatu dengan tubuh aslinya. Hasilnya, roh primordialnya telah melampaui belenggu dunia ini. Bahkan energi tingkat tinggi dari luar angkasa tidak dapat membelenggunya. Bersembunyi di awan kuning, orang suci iblis tidak bisa merasakan keberadaannya. Kemudian, Su Fang diam-diam terbang turun dari punggung gunung dan mendarat seribu meter di belakang orang suci iblis, di luar jangkauan pandangannya. Kemudian, Su Fang melepaskan kaisar bulan, yang langsung menuju orang suci iblis. Su Fang, sebaliknya, melompat ke udara dalam sekejap dan bersembunyi di dalam awan kuning yang mengambang. Adapun gregen leluhur, Su Fang tidak berniat membiarkannya bertarung. Luka-luka gregen leluhur masih jauh dari kata sembuh. Selain itu, Su Fang yakin bahwa dia bisa menghadapi orang suci iblis, jadi dia tidak membiarkan gregen leluhur bertarung. Kaisar bulan berlari ke tanah. Dia hanya sedikit lebih cepat dari manusia biasa, jadi dia segera ditemukan oleh orang suci iblis. Orang suci iblis melemparkan para penggarap dan goblin besar ke dalam kuali. Dia akan mengaktifkan api iblisnya untuk memurnikannya. Saat dia melihat kaisar bulan, dia terkejut. Mengapa tiba-tiba ada manusia kaisar di sini? Itu adalah kaisar bulan yang pernah menjaga dunia Dewa Suar Langit. Saya mendengar bahwa dia ditekan oleh Su Fang dengan kanon penekan neraka. Kenapa dia ada di sini sekarang? Kemudian, dia tersenyum kejam, memperlihatkan tarinya yang tajam. Ia terlihat sangat menakutkan, sudah lama sekali aku tidak melahap seorang kaisar manusia. Jika aku melahap orang ini dan menyatu dengan esensi kehidupan dan asal-usul dewanya, aku mungkin bisa segera pulih dari luka-lukaku. Iblis Langit dan Iblis Sein tidak memakan para penggarap dan iblis-iblis besar. Dia melompat turun dari batu dan melangkah menuju muncil Soverein. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat orang suci iblis melangkah maju, tubuhnya tumbuh dengan cepat. Setelah selusin langkah, dia berubah menjadi dewa iblis menakutkan yang tingginya ratusan kaki. Orang suci iblis adalah ahli tertinggi klan iblis yang berada di urutan kedua setelah Gregen leluhur. Dia sangat kuat dan tubuhnya sangat mengejutkan. Selama Perang Dua Alam, tubuhnya mampu membuka celah di langit. Terlihat jelas betapa kuatnya tubuhnya. Meskipun dia belum pulih dari luka-lukanya dan dibelenggu di Istana Advent Ilahi, orang suci iblis bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun, dia masih sangat mengejutkan, melampaui kaisar biasa. Manusia, jadilah makananku. Orang suci iblis itu tertawa nakal. Lengannya bergetar ketika dia melemparkan telapak tangan iblis dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dia menyerang kaisar bulan seperti gelombang pasang. Kaisar bulan harus menggunakan dunia batinnya untuk mengubahnya menjadi ladang es untuk bertahan melawan serangan orang suci iblis. Telapak tangan hitam besar membombardir penghalang dunia, menyebabkan dunia batin kaisar bulan bergetar hebat. Penghalang dunia hancur lapis demi lapis, dan lapisan es di dalamnya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Beraninya yang mulia penguasa seperti memuncul di hadapan orang suci ini. Kamu pasti memiliki beberapa pembantu. Sufang, kamu mungkin ada di dekatnya. Keluar. Orang suci iblis mencibir pada kaisar bulan. Saat menyerang kaisar bulan, dia juga meningkatkan kewaspadaannya. Karena kamu ingin aku muncul, aku tidak punya pilihan selain muncul. Terakhir kali, kamu beruntung bisa melarikan diri. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. 2.550 Meskipun orang suci iblis mengira Sufang ada di dekatnya, dia tidak menyangka Sufang bisa bersembunyi di dalam energi tingkat tinggi dari luar angkasa. Ia segera memusatkan perhatiannya pada awan kuning seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Siapa yang tahu? Suara mendesing. Sufang menggunakan kemampuan yang melampaui langit dan bumi dan menghilang dari awan kuning. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang demonic saint. Suara mendesing. Suara mendesing. Sufang segera mengaktifkan heaven supervisor token segera setelah dia muncul. Itu meletus dengan kekuatan tatanan surga Widau, mengembun menjadi rantai tatanan surga Widau hitam yang meliup ke arah demonic saint. Tuan Perantara, kecepatan peningkatan yang mengejutkan. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah Lord Perantara? Jika kamu tidak berencana untuk merasuki Fusa dan menyergapku sebelumnya, apakah kamu akan berhasil? Kali ini, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali. demonic saint meraung dengan dominan saat aura iblis keluar dari tubuhnya yang besar. Itu menyapu seperti gelombang pasang, menghalangi belengguran tata tanan Dao Surgawi. Pada saat itu, penguasa kuil juga memulai serangannya. Kekuatan dunia es turun, menyelimuti demonic saint dan dengan cepat mengubahnya menjadi dunia yang dingin dan sedingin es. Aura dingin itu bergulir, mencoba membekukan aura dan tubuh iblis saint. Seperti yang diharapkan dari iblis besar nomor satu di bawah iblis leluhur. Dihadapkan pada serangan gabungan Sufang dan penguasa kuil, api iblis milik orang suci iblis masih menyala terang. Dia sepenuhnya menampilkan tubuh fisik iblis yang kuat saat dia mengacungkan cakar iblisnya, terus-menerus menghancurkan dunia penguasa kuil dan rantai tatanan Dao Surgawi. Sufang dan penguasa kuil bergabung, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap orang suci iblis dalam waktu singkat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekannya. Sufang sama sekali tidak cemas. Dia memerintahkan penguasa kuil untuk melawan iblis leluhur dengan tertib. Orang suci iblis mengetahui niat Sufang dan mencibir dengan nada menghina. Kamu mencoba mengulur waktu dan menghabiskan aura iblisku. Huff, aku seorang iblis brute. Aspek saya yang paling kuat adalah tubuh fisik saya. Meski saya terbelenggu di Advent God Palace, konsumsinya minimal. Pada akhirnya, orang yang tidak bisa bertahan adalah kamu dan penguasa kuil. Jika itu terjadi, saya akan pastikan anda tidak punya tempat untuk lari. Apakah begitu? Saya khawatir anda akan sangat kecewa. Sufang mengaktifkan token pengawas surganya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia menggunakan karakteristik Dao Dharma Surgawi dan meluncurkan serangan ganas ke fin celestial sage. Setelah lebih dari dua jam, Devil Sky dan Devil Saint menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kaisar Dingin Agung telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan kekuatannya menurun tajam. Serangannya telah melemah lebih dari setengahnya, dan dia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Devil Sky Demon Saint. Sufang, di sisi lain, melepaskan kemampuan sucinya tanpa ragu-ragu, menyebabkan ancaman besar bagi Saint Iblis Langit Iblis. Pada saat yang sama, Devil Sky Demon Saint sangat terkejut dengan energinya yang tak terbatas dan mana yang tak terbatas. Motian Demon Saint terkejut saat mengetahui bahwa energi luar angkasa tingkat tinggi tidak banyak berpengaruh pada Sufang. Tidak hanya itu, Sufang juga dapat menyerap energi tingkat tinggi untuk memulihkan dan bahkan mengendalikannya. Penemuan ini menyebabkan hati orang suci Iblis tenggelam ke dasar. Apa yang membuat Devil Sky Demon Saint sangat terkejut dan tidak berdaya adalah Sufang kadang-kadang menggunakan kemampuan transendensinya untuk melompat keluar dari dunia, dan kemudian tiba-tiba menyerang, menyebabkan dia terluka parah berkali-kali. The Devil Sky Demon Saint, Great Demon yang tiada taraf, juga waspada dan takut terhadap Sufang, dan tidak berani terus bertarung dengan Sufang. Satu tangan mengangkat langit, membalikan telapak tangan menghancurkan langit, orang barbar besar menjungkir balikan langit. Devil Sky Demon Saint mengeluarkan cetakan telapak tangan hitam besar yang panjangnya ribuan kaki. Demoniki memenuhi langit saat menghantam Sufang. Tinju penghancur ilahi yang hebat. Sufang menggunakan tinju penghancuran ilahi agung dan bertarung dengan kemampuan ilahi tertinggi dari orang suci iblis langit iblis. Gemuruh. Kekuatan tabrakan tersebut menyebabkan tingkat kedua dari Advent Divine Palace bergetar hebat. Engah gelombang. Jejak telapak tangan iblis langit iblis saint hancur oleh kekuatan tinju penghancur ilahi besar, dan bahkan tubuh besarnya pun terlempar. Darah muncrat dari mulutnya seperti air mancur, dan tubuhnya dengan cepat menyusut ke keadaan normal. Sufang, sebaliknya, tetap bergeming. Tabrakan ini sebenarnya berakhir dengan kemenangan telak Sufang. Bahkan jika orang suci ini berada pada kondisi puncaknya, akan sulit untuk membunuhnya. Jika dia mengaktifkan cermin ilahi asal, dia bahkan mungkin bisa membunuh orang suci ini. Orang suci iblis langit iblis harus menerima kenyataan kejam. Meminjam kekuatan dampaknya, dia langsung menuju pintu masuk istana pengecoran gelap. Dengan baik. Suan guang hitam muncul di depan kepala Devil Sky Demon Saint dengan kecepatan kilat. Meskipun iblis langit iblis saint merasakannya, dia dibelenggu dan berada dalam kondisi terluka parah, jadi gerakannya jauh lebih lambat dari biasanya. Ketika Suan guang hitam mengenai dahinya, pertahanan celah ilahinya bergetar sesaat sebelum hancur, dan roh primordial kedua menyerbu ke dalam celah ilahi miliknya. Pada saat ini, penguasa kuil melepaskan seluruh kekuatannya. Kidingin yang aneh dari asalnya melonjak dan menyelimuti tubuh Devil Sky Demon Saint. Itu menembus pertahanannya dan langsung membekukannya. Sufang juga melepaskan lempeng darah iblis leluhur dan melakukan serangan roh primordial yang mengejutkan untuk membantu roh primordial kedua melancarkan serangan sengit terhadap roh primordial orang suci iblis langit iblis. Pada saat yang sama, dia bersiap menggunakan Azure Blood Dome untuk bekerja sama dengan roh primordial kedua untuk melahap tubuh Devil Sky Demon Saint. Tiba-tiba, suara leluhur dragon terdengar dari dunia batinnya, tunggu. Sufang menjawab, Naga tua, ada apa? Leluhur dragon tersenyum malu-malu, baiklah. Bisakah kamu memberikan tubuh dewa iblis ini kepada leluhur ini? Sufang tertegun, aku bekerja keras untuk menekan iblis langit iblis Saint. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Dragon leluhur berkata dengan nada menyanjung, tubuh dewa iblis ini memiliki kidarah yang tak terbatas. Jika leluhur ini melahapnya, leluhur ini dapat dengan cepat memulihkan sebagian kekuatanku. Pada saat itu, akan lebih mudah bagiku untuk melayanimu, bukan? Sufang berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Leluhur dragon tidak menyangka Sufang akan menyetujuinya secara langsung kali ini, yang membuatnya terkejut. Kamu benar-benar setuju untuk memberikan tubuh dewa iblis ini kepada leluhur ini, dan kamu tidak hanya mempermainkan leluhur ini. Sufang berkata, aku, Sufang, tidak pernah menjadi orang yang pelit. Selama kamu melayaniku dengan tulus, aku bahkan bersedia mengeluarkan Solmaro Neter Elixir. Apa itu tubuh dimensein belaka? Kamu masih sangat muda, tapi tindakanmu sangat murah hati. Leluhur ini terkesan. Dragon leluhur tidak mengikuti upacara dan segera melepaskan kekuatan ilahi yang kuat dari dunia batin Sufang. Itu keluar dari tubuh Sufang dan melilit tubuh Devil Sky Dimensein. Orang suci iblis langit iblis masih melawan, namun di bawah kekuatan suci gregen leluhur yang kuat, dia, iblis besar nomor satu di bawah iblis leluhur, bagaikan ayam lemah saat dia tersedot ke dunia batin Sufang oleh gregen leluhur. Gregen leluhur sebenarnya mampu mengabaikan belenggu alam semesta di dunia batin Sufang dan dengan mudah melepaskan kekuatan sucinya untuk menangkap orang suci iblis. Kekuatan yang begitu kuat mengejutkan Sufang. Naga tua ini, meski terluka parah, masih memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi Sufang. Gregen leluhur melepaskan gelombang nagaki dan membelenggu orang suci iblis langit. Kemudian, Sufang mengeluarkan roh primordial keduanya dari celah dewa orang suci iblis langit iblis. Ketika orang suci iblis langit iblis melihat gregen leluhur berubah menjadi pria paruh baya berjubah emas dan merasakan aura inkorporealnya, dia langsung gemetar. Kamu, kamu adalah seorang transendor. Kamu memiliki nagaki yang menakjubkan. Kamu adalah gregen leluhur yang tersegel. Bagaimana Anda membuka segel dan muncul di dunia batin Sufang? Gregen leluhur tersenyum dingin. Apa aku perlu menjelaskannya pada iblis sepertimu? Untuk bisa menjadi nutrisi bagi kesembuhan gregen leluhur ini, kamu bisa dianggap telah meninggal secara layak. Setelah mengatakan itu, leluhur gregen membuka mulutnya dan menghisap, melepaskan raungan naga yang menakjubkan. Tubuh Devil Sky Demon Saint benar-benar runtuh dan hancur lapis demi lapis, berubah menjadi genangan darah. Bersama dengan ki iblis hitam, mereka semua tersedot ke dalam mulut leluhur gregen. Seperti yang diharapkan dari gregen leluhur, darah orang suci iblis langit iblis mengandung racun iblis yang menakutkan. Dia tidak peduli sama sekali dan hanya melahapnya sebagai tonik. Bahkan roh primordial ditelan oleh leluhur gregen seperti ikan paus yang menelan ikan dan udang. Seperti itu. Iblis besar yang tak tertandingi dengan kekuatan yang menantang surga dimakan oleh gregen leluhur dan menjadi nutrisi untuk kesembuhannya. Setelah benar-benar melahap Devil Sky Demon Saint, aura leluhur gregen dengan cepat meningkat. Meski jauh dari kondisi puncaknya, auranya sepuluh kali lebih luas dari sebelumnya. Ini adalah kemampuan pemulihan yang kuat dari gregen rache. Kemampuan pemulihan gregen leluhur jauh lebih unggul daripada naga ilahi lainnya. Leluhur gregen menangkupkan tinjunya Nak, terima kasih untuk kali ini. Sufang tahu bahwa meskipun leluhur gregen tidak sepenuhnya setia, setidaknya dia tidak memiliki pemikiran untuk memberontak. Tampaknya memberikan tubuh iblis langit iblis kepada leluhur gregen cukup berharga. Kemudian, Sufang menggunakan pikirannya untuk menyapu tiga tetes susuneter sum-sum jiwa dan membiarkan gregen leluhur memulihkan roh primordialnya. Sufang sangat murah hati dan tidak peduli dengan masa lalu. Leluhur gregen hanya bisa menghela nafas atas kemurahan hati dan sikapnya yang mendominasi. Dia benar-benar menghilangkan pemikiran untuk menyingkirkan Sufang. Sufang mengambil Dewa Matahari dan roh primordial kedua dan kemudian memasukkan pencarian bulan ke dalam kodeks penekan penjara. Mun Tirk telah mengeluarkan banyak energi kali ini, terutama karena dia telah menggunakan energi asalnya. Sejumlah besar kidarah dan energinya telah dilahap oleh energi tingkat tinggi. Sufang mengeluarkan ramuan dan membiarkan Mun Tirk terus pulih di kodeks penekan penjara. Kemudian, Sufang pergi ke batu itu. Zuyang dan para penggarap lainnya, serta Big Goblin, dibelenggu di Tripod Iblis. Mereka mengira mereka pasti akan mati kali ini. Ketika Sufang melepaskan mereka dari Tripod Iblis, para penggarap dan goblin besar terkejut sekaligus gembira. Zuyang berlutut di hadapan Sufang. Tuan, saya tidak menyangka Anda akan menyelamatkan saya lagi kali ini. Cepat temukan cara untuk pulih. Sufang pertama-tama menempatkan Zuyang dan gurunya ke dalam ruang kayu pembangun di dunia batinnya untuk membiarkan mereka memulihkan kekuatan mereka. Kemudian, cahaya ilahi menyapu para penggarap yang tersisa dan goblin besar. Mereka yang berani memasuki Advent God Palace semuanya adalah ahli sejati. Para pembudidaya dan Big Goblin ini semuanya ahli di tingkat penguasa. Dua di antaranya bahkan sekuat Raja Surgawi. Raja Surgawi dan Raja Surgawi, Siaulijun. Di seluruh dunia, para ahli ini adalah eksistensi tiada taraf yang dapat menyebabkan dunia berubah warna hanya dengan menghentakan kaki mereka. Namun di Istana Dewa Advent, mereka bukanlah siapa-siapa. Bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal setelah kematian. Kil 11 Sufang berkata dengan anggun, Aku Sufang. Kali ini, aku menyelamatkanmu dari orang suci iblis langit. Tentu saja, aku tidak akan menyelamatkanmu dengan sia-sia. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Satu, tunduk padaku dan jadilah buddhaku. Dua, aku akan melemparkanmu ke sini dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Para pembudidaya dan goblin besar ini baru saja lolos dari kematian. Meskipun mereka belum pernah mengalami ledakan energi mengerikan dari luar angkasa, mereka bisa merasakan belenggu yang mengejutkan di sekitar mereka. Kehidupan mereka, roh primordial, dan Yuan ilahi semuanya terkuras abis. Tidak lama kemudian mereka meninggal. Siapa yang tidak ingin hidup? Para pembudidaya dan goblin besar ini semuanya berlutut di hadapan Sufang, menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk kepada Sufang. Sufang segera menggunakan kekuatan Yin dan Yang dan roh primordial sebagai sumber untuk memasang segel. Dia menanam benih anjing laut di dalam roh primordial dan tubuh para pembudidaya ini dan goblin besar. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia tidak takut bawahan setingkat rajanya akan memberontak. Namun demi keamanan, dia harus meninggalkan metode untuk mengendalikan mereka. Terima kasih telah menonton!